Wiro Sableng 018, Pendekar Pedang Akhirat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya Bastian Tito Episode Pendekar Pedang Akhirat 1. Mungkin ini adalah malam yang paling mengerikan bagi Wiro Sableng selama dia menginjakan kaki dalam rimba perselatan Tiongkok Segala sesuatunya gelap, hitam memekat Hujan turun dengan lebat, angin bertiup dingin mengeluarkan suara aneh Tiada hentinya Sekali-sekali guntur menggeledek dan di kejauhan terkadang terdengar suara lolongan liar serigala hutan Dalam keadaan basah kuyuk Wiro berusaha mencari perlindungan Saat itu dia berada di lereng sebuah bukit gundul, sekitar 100 li dari tembok besar Hujan gila memaki Wiro Dia lari terus Dalam kepekatan itu di kejauhan dilihatnya satu bayangan hitam sebuah bangunan Dia tak dapat memastikan bangunan apa adanya itu Namun Wiro segera menuju ke sana Sesaat kemudian, bila dia sampai ke tempat tersebut ternyata kelenteng yang sudah tidak terpakai lagi Wiro mendekam di bawah atap kelenteng yang miring Hawa dingin baginya bukan apa-apa tetapi perut yang kosong keroncongan betul-betul merupakan siksaan Sekilas kilat menyambar Bumi sekejapan terang lalu gelap lagi Ketika sekali lagi kilat berkiblat tiba-tiba sepasang metu Wiro yang tajam melihat sebuah batu empat persegi yang tebalnya hampir tiga jengkal, lebar dua meter dan panjang tiga meter Batu ini menutupi hampir separuh dari bagian depan kelenteng itu Meskipun dia tak mengerti mengapa batu itu sampai berada di tempat tersebut Dan kelihatannya di sana, semula Wiro tak mau ambil peduli Namun ketika sekali lagi pula kilat menyambar menerangi tempat itu Tepat di atas batu besar itu menggeletak sebuah tengkorak kepala manusia Sepasang matanya yang merupakan dua buah lobang besar Memandang menyorot mengerikan pada Wiro sedang mulutnya seolah-olah melontarkan seringai maut ke arah pendekar ini Pada batu besar itu, tepat di bawah tengkorak tadi Terdapat tulisan yang agaknya dibuat dengan darah berbunyi, liang setian, liang akhirat Gila betul! Apa-apaan ini membatin Wiro Meskipun bulu kuduknya agak merinding juga, namun dia melangkah maju mendekati batu besar itu Tangannya diulurkan menjamah tengkorak Batok tulang kepala itu terasa dingin Jari-jari tangan Wiro sableng bergetar Wiro garuk-garuk kepala dengan tangan kiri Tangan kanannya kemudian mengangkat tengkorak tersebut Maksudnya hendak dipelitinya Namun mendadak sontak kelihatan dua larik sinar hijau yang busuk membersit dari sepasang rongga metah yang seram dari tengkorak Menyambar ke muka Wiro Dari warna dan baunya sinar tersebut Wiro serta merta dapat memastikan bahwa sinar ini mengandung semacam racun yang amat jahat Sebenarnya dengan memiliki kapak naga geni 212 yang dapat memusnahkan segala macam racun itu, Wiro sableng tak usah khawatir Akan tetapi saking kagetnya, pemuda ini secepat kilat meloncat sambil memaki membantingkan tengkorak itu hingga hancur berketing-keting Secara tak sengaja tengkorak yang dibantingkan Wiro membentur sebuah tombol kecil yang terletak di sayah satu sudut batu besar Dan belum lagi pemuda ini habis kejutnya tiba-tiba pula batu besar dihadapannya bergeser ke samping Sebuah lubang gelap terbentang dan dari lubang ini tiba-tiba sekali melesat sesosok bayangan disertai mengumbarnya suara tertawa bekokokan yang amat dasyat Angin kelebatan bayangan tadi demikian hebatnya hingga membuat pendekar 212 Wiro sableng terhuyung-huyung ke samping, Wiro cepat berpaling Sesosok tubuh yang berpakaian compang camting kurus kering tiada beda dengan jerangkong hidup dan di bawah rambutnya yang panjang awut-awutan terdapat wajahnya yang menyeramkan macam iblis ganas Dia masih terus mengumbar tertawanya yang seram mengetarkan itu Sedang sepasang matanya yang cekung memandang tidak berkedip pada pendekar 212 Wiro sableng tetapkan hati mengusir rasa ngeri dan berseru, siapa kau? Manusia apa bangsa setan pelayangan? Orang yang ditanya tidak menjawab Malah dia menungat dan kembali menghamburkan suara tertawanya yang lantang menyeramkan Dia tertawa sepuas-puasnya Dan bila tawanya itu berhenti tiba-tiba dia membuka mulut 3 tahun di pendam tidak membuat aku mati 3 tahun di sekap tidak membuat aku mampus 3 tahun di kubur tidak menjadikan aku modar Betapa tingginya kekuasaan Tian Wiro yang tak mengerti makna kata-kata orang aneh itu jadi garuk-garuk kepala Siapakah adanya manusia yang ada di depannya itu Kalau dia memang manusia Apakah dia telah terkurung atau dipendam dalam liang batu itu selama 3 tahun? Tanpa makan dan minum tapi toh bisa hidup Hanya satu hal yang dapat dipastikan oleh Wiro yakni orang bermuka hampir Seperti muka tengkorak itu memiliki ilmu yang tinggi Ini terbukti dengan angin kelebatannya waktu keluar dari liang tadi Yang telah membuat Wiro sableng terhuyung Budak Kau kemarilah tiba-tiba orang itu berseru dan melambaikan tangannya ke arah Wiro Aneh Seolah-olah ada satu kekuatan Gabe yang menariknya Wiro kemudian melangkah kehadapan orang itu Dia memperhatikan pendekar kita dengan matanya yang cekung seram Heh, kau orang asing? Bukan orang sini Tapi sudah, aku tak peduli Katakan siapa namamu Wiro sebutkan namanya Lo ciampu sendiri siapakah kalau siau teboletanya? Saat ini kau belum layak mengetahui siapa diriku Tapi budak, ketahuilah Kau telah menyelamatkanku Ujarnya mengatakan Hutang emas dapat dibayar Hutang budi dibawa mati Membawa mati budi itulah yang aku tidak sudi Karena kau telah selamatkan jiwaku dari liang neraka keparat ini Maka aku akan memberikan tiga jurus ilmu pedang Wiro sableng jadi kaget Lo ciampu al, katanya Aku tak merasa menolongmu Apalagi menyelamatkan jiwamu Tidak merasa orang aneh bermuka dan bertubuh tengkorak itu kembali tertawa gelak-gelak Kau telah menggeser batu besar itu hingga kini aku bebas Tiga tahun lamanya aku disekap di liang jadah ini Kalau tidak ada kau mungkin sampai mati aku akan mendekam terus di situ Bukankah itu berarti kau telah menyelamatkan diriku? Menolong jiwaku? Ku rasa semua itu terjadi dengan tidak sengaja Hari hujan dan aku tersesat kemari Sengaja atau tidak tapi tetap kau adalah tuan penolongku, budak Nah sekarang kau bersiap-siaplah untuk menerima tiga jurus ilmu pedang dariku Aku tanya dulu, lo ciampu memotong Wiro Tanya apa? Tiga tahun dipendam di dalam liang batu ini, bagaimana lo ciampu masih bisa hidup? Bukan cuma masih bisa hidup, malah menambah ilmu kesaktianku Ah, itu hebat sekali Tapi cobalah lo ciampu terangkan bagaimana hal itu bisa terjadi Manusia biasa tak berakal bisa terus hidup Kecuali kalau lo ciampu ini sebangsa jin Sesaat orang tua bermuka tengkorat itu mendelik dan mimiknya seperti hendak menelan Wiro bulat-bulat Tapi sesaat kemudian kembali suara tertawanya yang dasyat terdengar Terhadap orang yang telah menolong jiwaku tiada beda seolah-olah aku telah meminjam niawamu sendiri Karenanya apapun yang kau bilang aku tak akan marah Ah, kau terlalu berlebih-lebihan, lo ciampu Mungkin, mungkin Sekarang bersiaplah untuk menerima pelajaran ilmu dariku Tapi, orang itu sejenak berpikir-pikir Sebelum pelajaran ilmu pedang, sebaiknya lebih dulu ku berikan sepertiga iwakanku padamu Lo ciampu, sebenarnya untuk satu pertolongan yang tidak sengaja itu aku tidak meminta balas jasa apa Perduli apa, toh aku memberikannya dengan sukarlah Walaupun begitu aku tetap tak layak menerimanya Sudahlah, jangan banyak mulut Lekas duduk bersilah dan hadapkan tunggungmu padaku Aku akan buka jalan darah tai hawe ihiat di bagian tubuhmu itu Wiro tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti dan duduk bersilah Si muka tengkora kemudian berlutut di belakang Wiro dan letakkan kedua telapak tangannya pada punggung pemuda ini Sesaat kemudian Wiro merasakan tunggungnya menjadi hangat Hawa hangat itu terus mengalir menembus kulit dan daging di punggungnya, mengalir ke seluruh pembuluh darahnya Sekira seperempat jam kemudian dengan butiran-butiran keringat dikening dan pakaiannya yang compang-camping basah kuyuk Si orang tua itu buka kedua matanya dan berdiri Dia menghela nafas lega Berdirilah Ketika berdiri Wiro merasakan betapa tubuhnya kini terasa amat mantap dan enteng Sebagai seorang pendekar sakti mandraguna sebelumnya Wiro Sableng telah memiliki iwekang, tenaga dalam, yang amat tinggi Ini ditambah pula dengan sepertiga bagian tenaga dalam baru dari seorang sakti misterius itu Dengan sendirinya dapat dibayangkan bagaimana hebat dan luar biasanya tenaga dalam yang sekarang dimiliki oleh pendekar 212 Wiro Sableng, murid yang sinto gendeng dari gunung gede itu Sekarang kau perhatikan baik-baik Aku akan mainkan tiga jurus ilmu pedang yang dasyat Sesudah itu kau menirukannya Orang sakti aneh itu rentangkan kedua kakinya Ini jurus pertama Bernama Cip Hian Jihong Tiba-tiba muncul pelangi Perhatikan baik-baik kemudian Jurus kedua Lohon Chiang Ye Au Malaikat menundukan siluman Setelah itu Dan ini jurus terakhir kunamai Kui Gok Sinki atau setan meratap Malaikat menangis Nah sekarang kumainkan sekali lagi satu persatu dan kau menirukannya Wiro manggut-manggut sambil garuk-garuk kepala dan sepasang matanya Memperhatikan dengan teliti Bila orang tua tak dikenal ini Selesai memainkan jurus pertama yang disebut tiba-tiba muncul pelangi Maka Wiro pun menirukannya Demikian seterusnya Si orang tua tertawa lebar dan usap-usap janggutnya yang panjang acak-acakan Budak, ternyata kau memiliki dasar ilmu silat yang tinggi Dan meskipun tampangmu tolol tapi otakmu cerdas Hanya dua kali melihat, kau sudah dapat menirukan masing-masing jurus ilmu pedang tadi tanpa salah sedikitpun Dan dalam gelapnya cuaca begini, kau betul-betul hebat Asal kau rajin melatih diri, pasti kau tak akan dapat dirubuhkan oleh jago pedang dari negeri manapun Wiro garuk-garuk kepala Nah, untuk sementara segala hutang budiku rasa sudah terbayar Cuma hutang nyawa yang masih belum impas Bilain hari kelak aku akan datang membayarnya berikut bunganya Selamat tinggal budak Lociampu al, tunggu Wiro berseru cepat Ada apa pula, budak? Sudilah lociampu mengatakan siapa adanya manusia jahat yang telah mencelakakan dan memendam lociampu dalam liang batu itu Memangnya kenapa, budak? Aku akan mencarinya guna membalaskan sakit hati lociampu sebagai tanda terima kasih atas budi baik yang lociampu berikan hari ini pada kul Si orang tua tertawa gelak-gelak Budak, ternyata kau seorang yang punya hati polos, budi luhur dan tahu peradatan Tapi ketahuilah, soal dendam kesumat dengan orang yang telah menjebloskan diriku dalam liang akhirat ini Biarlah tetap menjadi urusanku dan tanggung jawabku Satu pertanyaan lagi, lociampu al, kata Wiro Tapi astaga Padahal kata-kata terakhir orang itu masih ternigiang di pelingah Wiro Tapi sosok tubuhnya sendiri sudah berkelebat lenyap dari hadapannya Tadi dia hendak menanyakan bagaimana selama tiga tahun tertendam di liang batu itu si orang tua masih bisa hidup Tapi yang hendak ditanya sudah melesat pergi Wiro melangkah mendekati lubang batu itu Gelap Dia berlutut dan meluruskan tangannya merabah-rabah Aneh, jinding liang itu dirasakannya basah dan berlapis semacam benda lembut Ketika dikorek dan diteliti ternyata adalah sejenis lumut yang dapat dimakan Hem, menggumam Wiro Kini dia mengerti Liang batu tersebut ditumbuhi oleh lumut dan lumut inilah yang menjadi satu-satunya makanan yang menjadi pengisi perut orang misterius tadi selama tiga tahun dipendam di situ Perlahan-lahan Wiro berdiri Di luar hujan telah mulai reda Tiba-tiba sepasang telinga Wiro yang tajam mendengar suara berdesir Di belakangnya lima pisau terbang meneru ke arah lima bagian tubuh pendekar ini Tau bahaya mengancam secepat kilat Wiro jatuhkan diri dan berguling ke sudut ruang ini Lima pisau melambrak dinding, sebuah menancap, empat lainnya jatuh berkerontangan di lantai Pembokong pengecut Coba perlihatkan tampangmu teriak Wiro marah Dua sosok tubuh kemudian melesat masuk ke ruangan itu Dua Dua orang yang barusan melesat masuk itu bertampang garang dan seram Rambut merah panjang awut-awutan, kumis dan janggut berangasan Mereka mengenakan jubah hitam Pada leher masing-masing tergantung sebuah kalung emas yang matuk kalungnya merupakan kepala seekor harimau tengah mengangakan mulutnya Aku tidak kenal siapa kalian Sama sekali tidak ada permusuhan di antara kita Kenapa kalian menyerang Wiro menghardi? Kedua orang itu tidak menjawab Yang satu melangkah mendekati liang batu dan memandang tajam ke dalam Sesaat kemudian dia berpaling pada kawannya dan dengan paras berubah kaget dia berseru Liang batu ini kosong Hah seng kawan tampaknya juga kaget sekali dan dengan satu gerakan kilat tau-tau sudah berada di tepi lobang batu Memandang ke bawah dilihatnya liang batu itu benar-benar kosong Pasti bangsat inilah yang telah melepaskannya Sesaat kedua orang itu memandang melotot pada Wiro Salah seorang dari mereka mendengus dan buka mulut Mengaku Bukankah kau yang telah menggeser batu besar ini dan melepaskan orang yang dipendam di dalamnya Wiro Sableng paling benci pada manusia-manusia yang kasar dan galak Serta memandang rendah orang lain senat perutnya Apalagi barusan kedua orang tak dikenal itu telah membokongnya dengan satu serangan maut Maka pemuda ini pun menjawab Datang dengan baik Berkata dengan baik Bertanya dengan baik itulah peradatan dunia kangong Kurang ajar Buda Hinagene macamu ini hendak memberi kuliah pada kami Apakah tidak melihat gunung taisan di depan mata Sebenarnya Wiro telah jengkel melihat dua manusia-manusia di hadapannya itu Namun ditindasnya rasa jengkel itu dan sebelum dia menghajar mereka Ingin terlebih dahulu hendak dipermainkannya Dia garuk-garuk kepala, mendelikan matu dan kerenyitkan kening lalu memandang berkeliling celingukan Gunung taisan, kata muheh Aku tak melihat nyalkau tentu sudah kebelinger sobat Gunung taisan jauh dari sini Ribuan li, mana aku bisa melihat Apalagi malam gelap gulita begini Bangsat gila Berani kau mempermainkan siang mau kiam Kepalamu menggelinding detik ini juga Habis mementak begitu Tak tahu kapan dia mencabut pedang Tiba-tiba saja sinar putih bertabur di depan hidung Wiro Sableng Untung saja pendekar ini waspada dan buru-buru menyurut tiga langkah Kalau tidak miscaya lehernya tersambar putus dan kepalanya benar-benar dibikin menggelinding oleh pedang lawan Siang mau kiam? Sepasang pedang iblis Hem, tampang kalian memang pantas disebut iblis kesiangan Di hadapan Wiro kini kedua orang berjubah hitam itu masing-masing telah mencekal sepasang pedang perak Keduanya berputar-putar mengelilingi Wiro Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak nyaring dan detik itu juga empat bilah pedang berkiblak bersuitan Menggempur empat bagian tubuh pendekar 212 Wiro Sableng Wiro jadi terkesima Memandang berkeliling dia tak dapat lagi melihat kedua musuhnya Di sekitarnya kini hanya terlihat gulungan-gulungan sinar putih yang membuntal-buntal menyelubungi dirinya Tak satu jalan keluar pun tampak, sedang buntalan gulungan-gulungan sinar pedang musuh detik demi detik semakin menyempit Pakaian diri dan rambut Wiro sampai berkibar-kibar oleh kerasnya deru angin sambaran empat pedang lawan Hebat mengagumi Wiro dalam hati Seumur hidupnya baru hari itu dia melihat ilmu pedang yang demikian luar biasanya Pendekar ini bersuit nyaring dan lepaskan satu pukulan sakti Segulung angin menerpa ke depan memapasi sinar pedang yang bergulung-gulung Terdengar dua seruan tertahan dan kedua penyerang merasakan tubuh mereka terdorong Pedang masing-masing menyebab tak karuhan Mau tak mau keduanya cepat mundur Namun serentak kemudian mereka menyerang kembali Dan kali ini permainan pedang mereka berubah amat ganas hingga dalam waktu singkat terdengar bret Bret dua bagian pakaian putih pendekar 212 kena dirobek Wiro menggerung marah Dia bersut nyaring dan lepaskan pukulan sakti bernama benteng topan melanda samudera Dia cuma kerahkan sepertiga bagian tenaga dalamnya Tetapi karena tadi sebelumnya dia telah menerima tambahan iwekang dari si orang tua misterius Maka kini daya kekuatan tenaga dalam itu hebatnya bukan main Siang Mokiam terpental hampir setengah tombak Memikir sampai di situ maka Wiro kerahkan ginkangnya yang tinggi dan berkelebat lenyap Sebelum kedua musuh tahu di mana dia berada tahu-tahu salah seorang dari mereka merasakan pedang di tangan kirinya terbetot lepas Dan di lain kejap bila dia memandang ke depan Dilihatnya Wiro telah berdiri dengan dua kaki terpentang dan pedang melintang di depan dada Saking kagetnya, kedua orang itu sesaat jadi kesima Betapa tidak Selama 20 tahun malang melintang dalam dunia kangung Belum ada satu lawan pun yang mampu berbuat demikian terhadap sepasang pedang iblis Jangankan untuk merampas pedang, lolos dari kepungan empat bila senjata maut itu pun tiada yang sanggup Hari ini sepasang pedang iblis atau Siang Mokiam betul-betul dibuat mendelik meti masing-masing Orang asing, siapakah kau sebenarnya? Wiro ganda tertawa Kalian berlututlah minta ampun di depanku, baru aku kasih tahu nama tuan besarmu ini Wajah kedua orang itu tegang membesi Meti mereka laksana dikobari akti, saking marahnya Penghinaan begini rupa tak pernah mereka terima sebelumnya Anjing liar Lekas sebutkan namamu Siang Mokiam tak pernah membunuh musuh yang tak bernama Kembali Wiro perdengarkan suara tertawa Kali ini bernada mengejek Jika kau tidak mau kasih tahu nama tidak apa Berarti kau bakal mati dengan penasaran Sekarang beritahu cepat kemana perginya orang yang dipendam di dalam liang sini Katakan dulu apa sangkut paut kalian dengan dia balik bertanya Wiro Budak keparat ini terlalu banyak bacot Lebih bagus kita bereskan saja cepat-cepat dan bawa kepalanya kehadapan Dewi sebagai pertanggungan jawab Habis berkata begitu salah seorang dari dua manusia berjubah itu mendahului menyerang Tapi kawannya pun kemudian menyusul pula dalam satu gerakan tilat Kini hanya tiga pedang yang datang menggempur Tapi kehebatannya tetap tiada kepalang dan sedikit saja Wiro lengah pastilah akan terkutung-kutung bagian tubuhnya Di lain pihak Wiro memang sudah tunggu dan mengharapkan serangan ini Tiga pedang bertaburan di depan matanya Dengan tenang Wiro mainkan jurus pertama ilmu pedang yang baru diterimanya yakni Cip Hian Cihang atau tiba-tiba muncul pelangi Pedang parak di tangannya bersuit ke udara menimbulkan sinar berkilauan hampir selebar satu tombak dan melengkung Jurus tiba-tiba muncul pelangi salah seorang dari siang Mokiam berseru kaget dan melompat mundur Tapi tering, tering Pedang kedua orang mental patah ke udara Yang satu terhuyung sambil pegangi dadanya yang koyak besar Lalu tergelimpang mandi darah Kawannya mengerang terduduk di pojok kiri ruangan sambil pegang lengan kirinya yang buntung dan berkucuran darah Sesaat Wiro sendiri jadi melotot, tak percaya akan apa yang dilihatnya Dia barusan telah memainkan jurus pertama dari ilmu pedang aneh yang dipelajarinya Bahkan jurus pertama itu pun belum merampung keseluruhannya dan tahu-tahu kedua lawannya telah roboh demikian rupa Melihat kawannya mati si jubah hitam yang lengan kirinya buntung menggembor marah Mukanya ganas sekali Ketarat, ada hubungan apa kau dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun? Aku mana tahu segala macam akhirat Sebaiknya nanti saja kau lihat sendiri bagaimana keadaan di akhirat itu Setan, jika kau bukan muridnya tua bangka Long Sam Kun itu tak nanti kau memiliki ilmu pedang itu Tapi jangan kira aku takut padamu Hari ini aku mengadu jiwa denganmu Nyawa kawanku harus kau bayar dengan nyawa anjingmu Orang itu melompat Meskipun lengannya luka parah, buntung dan masih mengucurkan darah Serta cuma memegang satu pedang di tangan kanan Namun masih saja serangan yang dilancarkannya itu hebat berbahaya Wiro berkelebat ke samping dan siap membalas kembali dengan ilmu pedang yang baru dikuasainya Namun tiba-tiba serangan itu ditariknya kembali Dia tak ingin musuh kedua ini menemui kematian pula Lebih penting bila dia bisa mendapatkan keterangan mengapa mereka begitu bernafsu menginginkan jiwanya Dan siapakah sebenarnya pendekar pedang akhirat longsemkun itu Apakah orang tua yang dipendam dalam liang batu dan ditolongnya itu Pada saat tebasan pedang lawan lewat Wiro kirimkan satu serangan susupan ke arah igam musuh Namun ini cuma satu tipuan saja Karena begitu lawan berkelit dan hendak membacok ganas Wiro sudah selundupkan kaki kanannya Tendangannya tepat menghantam pinggul orang itu Dan membuat musuh terpekek melintir dan pedangnya lepas dari genggaman Selagi dia terhuyung-huyung Wiro jambak rambutnya yang merah dengan tangan kiri Katakan, siapa yang menyuruhmu inginkan jiwaku Tidak ada yang menyuruh Keparat, jangan dusta Jika kau tak mau bicara Wiro sableng pelintir kepala orang itu hingga dia merintih kesakitan Kau masih ingin hidup Percuma saja Kau sudah bunuh kawanku Dan kalaupun aku hidup tiada gunanya Kenapa tiada guna? Pemimpinku akan menghukumku dengan kematian juga Hem, sekarang kaunya rocos sendiri Ayo katakan siapa pemimpin kalian sentak Wiro Baik, aku akan bicara Tapi lepaskan dulu jambakan muljawab orang itu Wiro lalu lepaskan jambakannya pada rambut musuh Namun baru saja jambakan dilepaskan Tiba-tiba sekali Di luar dugaan Wiro Orang itu angkat tangan kanannya dan berak dia berjibaku Kepalanya dipukul sendiri hingga rengkah Nyawanya putus detik itu juga Keparat, aku kena ditipu Manusia tolong Diberi hidup inginkan mampus Wiro bantingkan pedang perak ke lantai Setelah merenung sejenak Dia mendekati mayat siang Mokiam Dan menanggalkan kalung emas berkepala harimau itu dari leher keduanya 3. Wiro Sableng-Sableng Lenggang Kongkung memasuki kota Hai Hang Tanpa memperdulikan orang yang memperhatikannya Di hadapan sebuah kedai kecil dia berhenti Masuk ke sana didapatinya sudah ada beberapa orang tamu asik makan bubur ayam dan meneguk teh hangat Wiro mengambil tempat duduk dan sebagaimana biasa pandangan mata orang kemudian tertuju penuh perhatian padanya Selesai mengisi perut Wiro bermaksud untuk melanjutkan perjalanan Dia ingin buru-buru mencari tahu siapa adanya kedua orang berkalung emas yang semalam berniat membunuhnya di bekas reruntuhan kelenteng Karenanya, setelah membayar harga makanan dan minuman Segera dikeluarkannya kalung harimau emas dan diperlihatkannya pada pemilik kedai Lepek, mungkin kau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kalung ini Sesaat matanya melihat kalung harimau emas yang digoyang-goyangkan Wiro di tangan kanannya Paras pemilik kedai serta merta berubah pucat pasi Tetamu lain yang juga ada di kedai itu kelihatan menjadi ketakutan Beberapa di antaranya segera menyingkir Hiwiro tentu saja menjadi haram Di hadapannya pemilik kedai jatuhkan diri berlutut dan menjura berulang kali Mohon dimaafkan aku si orang Tolol ini yang tidak mengetahui Gunung Taisan di depan mata Lagi-lagi Gunung Taisan mengerut Wiro di dalam hati Ampunilah selembar jiwaku yang tiada berharga ini Karena aku sebelumnya tidak mengetahui kalau Tai Hiap adalah anggota dari Hun Tiong Homo yang termasyur itu Habis berkata demikian pemilik kedai itu lantas keruksakunya Mengeluarkan beberapa celparak yang barusan diterimanya dari Wiro dan mengembalikannya pada pemuda itu Seraya berkata Harap Tai Hiap sudi menerimanya kembali Untuk segala hidangan yang tak seberapa itu masakan aku berani meminta bayaran pada Tai Hiap Kehadiran Tai Hiap di sini sesungguhnya satu kehormatan besar bagiku Eh, lopek Jadi aku ini tak usah membayar Betul, betul Wiro garuk-garuk kepala dan memasukkan kembali beberapa celparak itu ke dalam pakaiannya Diam-diam dia semakin heran Jika sekiranya Tai Hiap ingin anggur atau arak yang baik untuk diperjalanan Aku segera akan menyediakannya Tak usah, tak usah Kata Wiro pula seraya geleng-geleng kepala Sebenarnya Wiro ingin menanyakan apa yang dinamakan Hun Tiong Homo Siluman harimau dari Hun Tiong, itu Siapa pemimpinnya dan di mana letak markasnya Di samping itu apakah kalung harimau tersebut merupakan tanda bagi setiap anggota Hun Tiong Homo Namun tentu saja saat ini dia menjadi kebingungan karena si pemilik kedai telah menganggapnya sebagai salah seorang anggota dari Hun Tiong Homo Tampaknya nama Hun Tiong Homo begitu ditakuti di Hai Hong Dan ini berarti Hun Tiong Homo bukanlah sesuatu yang baik Setelah merenung sejenak akhirnya sambil garuk-garuk kepala Wiro putar tubuh dan tinggalkan kedai itu Kalung emas dimasukkannya kembali ke dalam pakaiannya Pada saat dia keluar dari kedai, matahari telah mulai naik Wiro memandang berkeliling di man sekira-kira dia bisa mendapatkan keterangan tentang spa yang dinamakan Hun Tiong Homo itu Di ujung jalan sebelah kanan dilihatnya dua orang pemuda berjalan kaki ke arahnya Wiro menunggu sampai kedua orang pemuda itu sampai ke dekatnya Namun tiba-tiba dari ujung lain sebelah kiri terdengar gemeletak roda gerobak yang ditingkah oleh derap kaki-kaki kuda berisik sekali Wiro berpaling ke kiri Sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor kuda besar lewat dengan cepatnya Di sebelah depan duduk dua orang lelaki bermuka bengis Di bagian belakang yang terbuka duduk pula dua lelaki yang juga bermuka ganas Masing-masing memanggul golok besar pada punggungnya Di atas gerobak terdapat sebuah peti mati berwarna hitam Di belakang gerobak ini mengikuti seorang lelaki separuh bais berpakaian ungu Di balik pinggang pakaiannya tersembuh gagang sebilah senjata Orang ini menunggang seekor kuda coklat Sebenarnya tak ada yang menarik perhatian Wiro atas lewatnya rombongan pembawa peti mati ini Jika saja sepasang matanya yang tajam tidak melihat seuntai kalung emas berkepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda coklat itu Wiro memandang berkeliling Di seberang jai on sana dilihatnya tertambat seekor kuda putih di depan sebuah toko kecil Tanpa pikir panjang lagi Wiro segera lari ke seberang jalan Membuka ikatan kuda pada tiang lalu melompat ke punggung binatang ini Baru saja dia menarik tali kekang kuda tiba-tiba dari toko Keluarlah seorang darah berbaju merah Parasnya yang jelita serta merta berubah marah Pencuri kuda kurang ajar Berhentilah jika tidak kepingin mempus Namun mana Wiro mau peduli Menoleh pun tidak Niatnya sudah bulat untuk mengejar rombongan pembawa peti mati tadi dengan cepat Melihat teriakannya tidak diacuhkan Darah baju merah tadi keruk saku pakaiannya Dan sesaat kemudian 20 jerum beracun berwarna hijau melesat menyebar Hampir tak kelihatan saking cepatnya Menderu ke arah 20 jalan darah di tubuh Wiro Sableng Di antara kerasnya derap kaki kuda putih yang sedang dipacunya itu Wiro mendengar suara bersiuran di belakang punggungnya yang disertal sambaran angin halus Sebelumnya dia sudah mendengar bentakan seorang perempuan Semua itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia tengah diserang dengan piau secara ganas Tingkat kepandaian murid yang sintogeneng yang tengah merantau di negeri orang itu Seperti diketahui sudah mencapal tingkat tinggi Karenanya meskipun diserang dari belakang demikian rupa Cukup tanpa menoleh dia lambaikan tangan melepas pukulan angin puyuh 20 piau beracun yang dilemparkan darah berbaju merah serta merta mental dan luruh ke tanah Seng darah kaget bukan kepalang Dia menggembur marah dan melompas sampai 3 tombak ke depan untuk mengejar Wiro Namun tentu saja dia tak dapat mengejar kuda besar yang larinya cepat luar biasa itu Baru saja dia membuat lompatan Wiro dan kuda putihnya sudah lenyap di balik tikungan jalan Darah ini mengomel setengah mati Namun apakah yang bisa dibuatnya? Setelah menempuh jarak lebih dari 80 lih Rombongan yang dibuntuti oleh Wiro Sableng berhenti di sebuah telaga kecil Sebenarnya Wiro sudah gatal untuk buru-buru turun tangan terhadap rombongan tersebut Pertama untuk menyelidiki apa sebenarnya rahasia yang ada di balik kalung emas berkepala harimau itu Apa dan siapa sebenarnya Hun Tiong Haumo itu dan di mana markasnya Apa tujuan komplotan siluman harimau tersebut jika memang dia merupakan satu komplotan Lalu apa sangkut pautnya dengan tua renta aneh yang secara tak sengaja telah ditolongnya keluar dari hang akhirat malam tadi Namun karena memikir mungkin sekali rombongan pembawa peti mati itu tengah menuju ke markas Hun Tiong Haumo Maka Wiro mempersabar diri dan terus melakukan penguntitan secara diam-diam Memperhatikan peti mati di atas gerobak dari tempat persembunyiannya di balik semak-semak Wiro jadi berpikir-pikir kembali Apakah peti mati itu kosong atau ada isinya? Jika kosong apa gunanya dibawa demikian jauh Kalaupun untuk penguburan jenazah adalah terlalu mencapaikan diri harus memesan peti mati dari tempat yang amat jauh Sebaliknya jika dalam peti mati itu memang ada jenazahnya Kenapa rombongan membawanya dengan amat tergesa-gesa? Tidak lazim sama sekali mayat diangkut begitu sembrono Di atas gerobak yang dipacu kencang terus-menerus Apalagi jalan demikian buruknya Sementara orang-orang dalam rombongan itu beristirahat sambil meneguk arak Wiro Sableng cuma bisa leletkan lidah membasai bibir Tak lama kemudian rombongan itu dilihatnya bersiap-siap hendak berangkat kembali Dan kembali pula Wiro bersama kuda curiannya mengikuti orang-orang itu Beberapa jam kemudian di ufuk barat Seng Surya telah mulai merosot ke titik tenggelamnya Warnanya yang tadi putih menyilaukan dan terkini kelihatan menjadi redup kemerah-merahan Pada saat itulah rombongan pembawa peti mati memasuki kota Cibun Mereka langsung menuju sebuah hotel Dua orang jongos keluar menyambut kedatangan mereka Namun keduanya serta merta tersurut langkah ke belakang dan pucat pasi wajah masing-masing Mete mereka mendelik memandang kalung kepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda berpakaian ungu Seolah-olah kedua jongos hotel ini telah melihat setan kepala sepuluh yang mengerikan Orang yang dipandang dengan mingik ketakutan itu kelihatan menyeringai Dia membuka mulut dan bicara dengan nada keras Untuk malam ini semua kamar hotel kami sewa Ini hadiah dua hotel terak untuk kalian Tapi ingat Awas jika kalian berani memberikan satu kamar saja buat siapapun Habis berkata demikian lelaki baju ungu lantas lemparkan dua hotel terak pada kedua jongos Meskipun tadi ketakutan setengah mati Namun diberi uang dua jongos hotel itu ulurkan tangan menyambut Loh ya, apakah peti mati ini perlu diturunkan juga salah seorang dari empat lelaki bertampang bengis Yang mengawal gerobak bermuatan peti mati bertanya Bahkan empat golok kematian sendiri pun tidak mengetahui Mereka cuma dibayar untuk mengawal gerobak tersebut ke satu tempat yang mereka tidak tahu Sepanjang perjalanan antara mereka saling bisik-bisik menduga-duga apa isi peti misterius tersebut Hendak menanyakan pada lelaki baju ungu mereka tidak berani Mereka tahu betul salah-salah mulut dan tingkah bukan mustahil nyawa mereka imbalannya Meskipun mereka berjumlah lebih banyak dan rata-rata berkepandayan tinggi Namun terhadap si baju ungu berkalung harimau itu mereka laksana kelinci dengan singa Setelah peti mati dimasukkan ke dalam kamar ya Lelaki berpakaian ungu lantas kunci pintu dan jendela kamar Memeriksa keadaan tempat itu lalu duduk bersila di lantai Di luar kamar empat golok kematian berjaga-jaga sedang di pintu halaman Dua jongos hotel tegak pula melakukan penjagaan Seekor kelelawar menggelapar di puncak sebuah pohon Ketika dua jongos yang mengawal di pintu halaman hotel melihat seorang penunggang kudek putih mendatangi Acuh tak acuh orang ini hendak masuk melewati pintu halaman begitu saja Kedua jongos serta merta menahannya Bukankah bangunan di dalam halaman ini sebuah rumah penginapan? Penunggang kudek putih bertanya Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Saat itu hari sudah gelap Dua jongos hotel tidak begitu jelas melihat wajah penunggang kudek putih Namun dari logat bicaranya kentara sekali kalau orang itu adalah orang asing Betul dugaanmu cuy Tapi harap dimaafkan Jika kau bermaksud bermalam di sini ketahuilah semua kamar hotel telah penuh Penuh Tak satu pun yang ketinggalan Tak satu pun Tapi barusan kalau aku tak salah lihat serombongan yang terdiri dari 5 orang telah datang kemari Masakan untuk mereka berlima ada Untuk aku yang sendiri tidak ada Mereka, mereka memburong semua kamar dalam hotel ini Harap cuy mau cari rumah penginapan yang lain Tubuhku letih, perutku lapar Aku perlu buru-buru istirahat Harap kalian beri jalan Kami sudah bilang semua kamar penuh Harap cuy mengerti dan jangan kelewat memaksa Aku bisa tidur di dapur Itu tidak mungkin Kenapa tidak mungkin sentak Wiro lantas gebrak kudanya dan menerobos masuk ke dalam halaman Kedua jongos hotel cepat memburu Satu menahan tali kekang kuda putih Satu lagi menarik ekor binatang itu Wiro jadi jengkel Jelas sudah ada apa-apa yang tak semestinya Kalian minta digebuk desis pendekar ini lalu melompat turun dan hadiahkan masing-masing satu tamparan pada kedua jongos tersebut Karena tamparan cukup keras, kedua jongos itu melolong kesakitan dan rubuh ke tanah Wiro putar tubuh untuk melangkah ke pintu depan hotel Baru maju dua tindak Sesosok bayangan hitam berkelebat Satu bentakan terdengar Bangsa terendah dari mana yang berani mengacau di sini Empat berpaling ke kiri Wiro Sableng melihat seorang lelaki berpakaian hitam Bertubuh tegap dan punya tampang garang Berdiri mencekal sebilah golok besar Siapa kau sentak orang ini yang bukan lain adalah seorang dari empat golok kematian Dia melirik pada dua jongos hotel yang melingkar merintih-rintih di tanah Ah, kau lebih sopan sedikit dari dua kurcaci konyolin Jawab Wiro pula Aku datang kemari untuk menyewa kamar dan menginap Semua kamar sudah penuh Kami memakalinya semua jawab orang itu Wiro garuk-garuk kepala Jika sudah tahu lekas angkat kaki dari sini Yang aku belum tahu Kata Wiro pula anteng-anteng Kalian cuma berlima sedang hotel ini punya hampir sepuluh kamar Masakan penuh semua Rupanya kau perlu diajar tahu dengan ini Orang ketiga dari empat golok kematian itu Jadi naik darah dan babatkan goloknya kepada Wiro Sableng Senjata ini besar berat dan menimbulkan suara bersiuran Wiro segera maklum kalau manusia di hadapannya ini tidak sama dengan jongos hotel tadi Cepat dia meluncur mengelit Ujung golok lewat satu jengkal dari dadanya Melihat serangannya tidak membawa hasil Orang itu mengemur marah dan membacok sebat Tapi lagi-lagi serangannya hanya mengenai tempat kosong Bangsat, jika kau punya kepandaian keluarkan senjata dia membentak Kemudian dia hanya mendengar suara orang tertawa perlahan dan memandang ke depan Wiro Sableng dilihatnya tak ada lagi di tempat Belum habis kagetnya tiba-tiba duk satu jotosan menghantam punggungnya Empat golok kematian mengeluh dan tersungkur ke depan Dia coba mengimbangi tubuh tapi satu totokan membuat dia tak bisa bergerak ataupun buka suara Dalam hatinya orang ketiga dari empat golok kematian ini memaki dan penasaran setengah mati Seumur hidupnya baru sekarang dia dipecundangi lawan semuda itu siapakah adanya pemuda asing yang lihai ini Wiro melangkah mendekati bangunan hotel Pintu depan tidak dikunci Dia langsung melangkah masuk Tapi baru masuk dua tindak, tiga senjata dilihatnya berkelebat ke arahnya Satu menyambar ke dada, satu membabat ke muka dan satu lagi menusuk ke arah pintu Ganas sekali serangan tiga senjata itu Kalau saja Wiro tidak lekas melompat ke belakang miscaya tubuhnya akan mandi darah dan nyawanya akan putus Baru saja Wiro menginjakan kaki diseram di depan hotel Tiga sosok tubuh masing-masing menceka golok telah mengurungnya Melihat kepada tampang dan pakaian mereka Wiro segera maklum kalau tiga manusia ini pastilah kamrat-kamrat yang satu tadi Saat itu bagian seram di depan hotel tiada berpenerangan Dalam suasana gelap begitu tiga orang tersebut kembali menggempur Wiro Serangan tiga golok mereka bukan sembelarangan dan Wiro harus berhati-hati Aku heran kemana kawan kita yang seorang berbisik salah seorang empat golok kematian pada teman di sebelahnya Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa atas dirinya Menduga sampai disitu ketiga orang tersebut kemudian putar golok masing-masing dengan sebat Sampai sip itu Wiro masih mengandalkan tangan kosong dan gingkangnya Namun serangan tiga golok makin lama makin gencar dan kurungan ketiga lawan itu semakin rapat Ilmu golok kalian hebat sekali tahan dulu Aku mau bicara, Wiro tiba-tiba berseru Tapi ketiga orang tersebut tidak mau hentikan serangan Mereka menduga kawan mereka yang seorang telah celaka di tangan pemuda tak dikenal itu Karenanya mereka berkeputusan untuk membunuh Wiro Bagusnya kau sebutkan siapa nama dan kelarle mana kau datang agar kau tidak mampus penasaran Salah seorang dari empat golok kematian berseru dan goloknya bersiut-siut mengirim serangan yang tidak berkeputusan Kalau mengandalkan tangan kosong terus-menerus aku bisa mati Konyol kata Wiro dalam hati Sebaliknya untuk mengeluarkan kapak saktinya saat itu dirasanya masih belum pada tempatnya Karenanya ketika mengelakan satu bacokan dan dua tusukan golok ketiga lawannya Dengan menjemret, patah sebatang cabang pohon yang panjangnya lebih dari satu meter dan besarnya selingkaran lengan Melihat lompatan yang barusan dibuat oleh Wiro Yang demikian gesit serta ringan sekali Ketiga lawannya diam-diam merasa kaget juga Semakin jelas bagi mereka bahwa orang asing berambut gondrong itu bukan manusia sembarangan Namun sebagai jago-jago yang memiliki ilmu silat tinggi serta pengalaman luas di dunia persilatan Tentu saja mereka tidak merasa jerih Sebaliknya tiga manusia ini kembali menyerbu disertai dengan bentakan-bentakan dasyat Semula Wiro Sableng akan sambut tiga serangan itu dengan jurus kipah saku menerpa hujan Yakni salah satu jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari gurunya Eang Sinto Gendeng Namun saat itu selintas pikiran timbul dalam benaknya Waktu menghadapi siang Mokiam tempoh hari dia telah mengeluarkan jurus pertama dari ilmu pedang yang diterima dari manusia aneh berjuluk pendekar pedang akhirat Hasilnya luar biasa, membuat siang Mokiam atau sepasang pedang iblis mambi darah Kini bukankah ada baiknya kalau dia mencoba pula jurus kedua dari ilmu silat aneh tersebut? Yaitu jurus pedang yang disebut lohonci yang iau atau malaikat menundukan siluman Begitulah, sewaktu tiga golok besar berkiblat untuk membantainya Wiro lantas putar cabang di tangannya dalam jurus ilmu pedang tadi Tiga lawannya tiba-tiba melihat sesuatu menghitam di depan mereka yang disertai dengan suara bersiur yang berat Hanya sepasang cabang kayu masakan sanggup menghadapi tiga golok besar, demikian ketiga orang dari empat golok kematian itu berpendapat serta memandang rendah lawan Namun apa yang terjadi kemudian betul-betul mereka tidak menduga Pertama sekali anggota empat golok kematian yang di ujung kanan terpelanting hampir satu tombak Melingkar di tanah dengan kepala pecah kena hantaman cabang kayu di tangan Wiro Dia mati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Empat golok kematian yang berada di tengah masih sempat mengeluarkan suara keluhan pendek sewaktu dadanya kena dihantam cabang kayu Lalu jatuh tergelimpang di tanah, megap-megap seketika, mengeluh sekali lagi dan mati Yang ketiga masih untung karena hanya tulang lengannya saja yang remuk dan goloknya mental ke atas Orang ini tanpa tunggu lebih lama segera putar badan dan ambil langkah seribu Sementara itu di dalam hotel sewaktu terjadi keributan Lelaki separuh baya yang berpakaian serba ungu dan berada dalam salah satu kamar hotel di mana juga terletak peti mati hitam Itu menjadi kaget ketika di luar didengarnya suara ribut-ribut orang berkelahi Setelah mengunci pintu dan jendela kamar itu serta memadamkan lampu minyak Dengan satu gerakan yang lihai dia melompat ke atas pang lari Dari sini dia membuka genteng kamar dan di lain saat dia sudah berada di atas atap hotel Siapakah sebenarnya orang ini? Dia bernama Tio Kipi, seorang tokoh silat dari Provinsi Chiat Keng yang dikenal dengan julukan Tian Leong Pan Atau si Ruyung Naga selama 8 tahun lebih dia dikenal sebagai seorang pendekar gagah golongan putl yang telah banyak jasanya dalam menolong manusia-manusia lemah dan tertindas Namun sejak beberapa bulan belakangan ini Tio Kipi telah tersesat dan menempuh jalan salah Ikut bersekutu dengan satu komplotan manusia jahat Di dalam gelapnya malam, dari atas atap hotel, Tio Kipi dapat melihat 3 dari 4 golok kematian tengah mengeroyok seorang tak dikenal tak berapa jauh dari situ menggeletak sesosok tubuh yang tak dapat Tidak pastilah anggota 4 golok kematian yang telah kena diperterli lawan Di bagian lain dari halaman itu dua orang jongos hotel tampak melingkar di tanah Segala sesuatunya kemudian begitu cepat terjadi Sehingga belum sempat Tio Kipi berbuat sesuatu, berturut-turut terdengarlah suara bergedebukan, suara keluhan dan jeritan 2 dari 4 golok kematian Dilihatnya menggeletak di tanah sedang yang ketiga lari pontang-panting sambil menjeret kesakitan Sepasang alis matah, Tio Kipi naik ke atas Sesaat mukanya kelihatan tegang Siapakah adanya orang di bawah sana yang demikian lihai dan mengandalkan kepandainya untuk melakukan pembunuhan begitu ruwa Sejenak jago silap dari Tiat Keng ini berpikir Kemudian laksana seekor burung walet Dia melayang turun dari atas atap hotel dan menjejakan kakinya di tanah tanpa menimbulkan suara barang sedikitpun Orang asing dari manakah yang telah menunjukkan keganasan di sini? Harap beritahukan nama dan gelar Wiro kaget dan cepat berpaling Jika sampal sepasang telinga tidak jelas menangkap kedatangan orang ini jelas dia memiliki ilmu yang lihai Ah, kiranya kau kata Wiro begitu dia melihat si baju ungu Kau kenal aku Tio Kipi menghardik Cuma kenal tampang Siapa kau adanya aku masih belum tahu Jawab Wiro sambil nyengir Manusia-manusia itu tiada permusuhan dengan kau Kenapa kau turun tangan sekejam itu? Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya lantas menjawab Mereka mencari urusan yang tak karuhan Masakan aku mau menginap di hotel ini Mereka bilang semua kamar penuh Berengsek Lagi pula, kalau melihat tampang-tampangnya Yang dua ini serta yang tadi lari itu tampaknya bukan manusia baik-baik Mereka adalah empat golok kematian pembantu-pembantuku Pembantu-pembantumu Ah Wiro geleng-geleng kepala Orang asing Dari gerak-gerik cecongormu Aku yakin juga kau bukan manusia baik-baik Kedatanganmu kemari membawa satu maksud yang tersembunyi Mengapa? Wiro tertawa Kembali tangannya menggaruk-garuk kepalanya Kau betul Jika aku boleh tanya Apakah isi peti mati yang ada di dalam hotel itu hingga pembawaannya dikawal ketat Demikian rupa bahkan sampai-sampai dua manusia tolol itu mau pasrahkan jiwa mereka Tio Kipi berusaha melenyapkan perubahan air muka kekagetan atas pertanyaan Wiro yang tidak diduganya itu Oh, kiranya peti mati itulah yang menjadi perhatianmu Apakah itu menjadi urusanmu? Tentu saja bukan Tapi kalau semua itu ada sangkut pautnya dengan kalung emas kepala harimau yang kau pakai maka itu lain pula ceritanya Hi, tahukah kau apa artinya kalung kepala harimau ini? Tanya Tio Kipi Seraya pegang kalung yang tergantung di leharnya Dari balik pakaiannya, Wiro Sableng keluarkan salah satu kalung kepala harimau emas yang diambilnya dari siangmo kiam Seraya menimbang-nimbang benda itu dia berkata Kalungmu tiada beda dengan kalungku Bukankah begitu? Tio Kipi melengap kaget Sepasang matanya membeliak besar Apakah, apakah kau juga anggota komplotan Hun Tiongkawomo? Kalau sudah tahu kenapa masih bertanya jawab Wiro keren sambil mendungak ke langit Tio Kipi memandangi si rambut gondrong ini dari kepala sampai ke kaki Hatinya meragu melihat potongan Wiro Ditambah pula dengan keganasan yang dilakukannya terhadap empat golok kematian Jika dia anggota Hun Tiongkawomo kenapa melabrak tawan sendiri? Tapi jika dia bukan anggota komplotan itu di mana Tio Kipi merupakan pula salah seorang anggotanya Mengapa pemuda itu bisa memiliki kalung emas kepala harimau itu? Sobat, jika kau orang sendiri Kenapa membuat keonaran melakukan pembunuhan pada orang-orang yang kubayar untuk mengawal kereta? Tio Kipi ajukan pertanyaan Kau tidak tahu orang bagaimana sebenarnya empat golok kematian, jawab Wiro, pula Pimpinan telah menyuruhku secara diam-diam untuk mengikuti perjalananmu Ternyata empat golok kematian mempunyai rencana busuk Dia hendak membunuhmu secara membokong kemudian melarikan apa yang terdapat dalam peti mati itu Tio Kipi seorang yang sudah berpengalaman dan tak mau lekas percaya pada orang lain Jika betul pimpinan kita telah menyuruhmu Coba kau beritahu dari mana kami berangkat dan ke mana tujuan kami Soal itu kau tak perlu memancinku Sebaiknya kita masuk ke dalam dan istirahat Besok pagi-pagi buta harus sudah melanjutkan perjalanan Acuh tak acuh Wiro kemudian melangkah menuju pintu hotel Tapi Tio Kipi cepat memotong jalannya dan menahan pada Wiro dengan tangan kiri Ker, Tio Kipi menahan gerakan Wiro kelihatannya lembut perlahan saja Namun memiliki tenaga yang sanggup menahan dorongan 200 kati Tahu kalau orang hendak menjajaki kepandainya Tak sungkan Wiro kerahkan tenaga dalamnya dan mendorongkan dadanya ke depan Akibatnya Tio Kipi terhuyung sampai tiga langkah ke belakang Kagetnya jagoan dari Chiat Keng ini bukan kepalang Ah, tingkat tenaga dalamnya lebih tinggi dariku, katanya membatin Kemudian dia terbatuk-batuk beberapa kali Sobat, ketahuilah tugas yang diberikan oleh pimpinan padamu merupakan satu tugas yang berat dan penuh tanggung jawab Dunia persilatan penuh dengan orang-orang jahat dan penipu licik Karenanya jika kau betul anggota Hun Tiong Homo harapka sudi mengucapkan sumpah perkumpulan kita Menyadari kalau dia tak berakal bisa mengucapkan segala macam sumpah komplotan tersebut Maka Wiro tiba-tiba berpura marah dan menghardik Rupanya kau tidak pandang sebelah metuk kepadaku? Berani kau menguji diriku? Diam-diam Tio Kipi yakin kini kalau orang asing berambut gondrong di depannya itu bukanlah anggota Hun Tiong Homo Karena setiap anggota jika bertemu tapi sebelumnya belum saling kenal Diharuskan untuk menguji kebenaran keanggotaannya dengan mengucapkan sumpah perkumpulan Namun untuk bertindak gegabah pada orang yang disadarinya lebih tinggi kepandainya Tio Kipi tentu saja tidak mau Harap syucu maafkan Aku bukan memandang rendah terhadapmu Semua ini adalah demi keselamatan dan pengamanan tugas Wiro kertakan rahang Menyingkirlah perintahnya Kelak akan kumintakan pada pimpinan agar keanggotaanmu dalam Hun Tiong Homo dicabut Dan atas kekurang ajaranmu ini kau harus menerima hukuman Tio Kipi tertawa bergelak Manusia tolol, jangan kira aku akan termakan oleh tipu busukmu Kau bukan anggota Hun Tiong Homo Selembarnya wamu tak mungkin ku biarkan terus petantang petenteng Habis berkata begitu Tio Kipi yang bergelar Tian Liong Pian atau Ruyung Naga ini lantas menggembor Kedua lututnya menekuk Tiba-tiba tangan kanannya dipukulkan ke depan Satu larikan besar angin panas menggebu ke arah Wiro Sableng Wiro membentak marah dan balas hantamkan tangan kanannya ke muka Lepaskan pukulan sakti bernama Benteng topan melanda samudera dengan mengandalkan sepertiga bagian tenaga dalamnya Meskipun pukulan itu membuat Tio Kipi mencelat hampir sejauh satu setengah tombak Namun Wiro sendiri terhuyung-huyung Tubuhnya laksana terpanggang hingga dia buru-buru harus melompat selamatkan diri Tio Kipi bukan alang kepala kagetnya Barusan dia telah melepaskan pukulan saktinya yang terhebat dan bernama Anggolu guisan atau lima petir membelah gunung dengan mengerahkan tiga perempat tenaga dalamnya Selama ini boleh dikatakan tak seorang lawan pun sanggup bertahan terhadap pukulan sakti itu Namun nyatanya musuh di hadapannya itu masih sanggup selamatkan diri Di lain pihak Wiro sendiri tak urung tersentak kaget pula karena ketika memperhatikan pakaiannya, baju serta celananya, kelihatan kehitam-hitaman Hangus Kedua orang itu sesaat saling baku pandang untuk kemudian sama-sama bergerak meneruskan baku hantam itu Dalam waktu singkat kedua orang itu telah bertempur enam jurus Dalam gelapnya malam hanya bayang-bayang pakaian mereka saja yang kelihatan Salah seorang dari empat golok kematian yang masih hidup Yang tadi ditotok oleh Wiro dan masih tertegun itu tidak hentinya menaruh kekaguman Melupakan sendiri nasib dirinya yang tiada berdaya saat itu Tingkat pengalaman dan ilmu mengentengi tubuh dari Tio Kipi alias Tian Leong Pian tak dapat disangsikan lagi ketinggiannya Gerakannya gesit enteng Serangannya mematikan sedangkan tipu-tipuannya betul-betul maut Namun menghadapi Wiro Sableng dia betul dibuat jadi gemas penasaran Semua serangan dan tipu-tipuan lihainya tidak menemui sasaran Yang amat menjengkelkan ialah karena dilihatnya lawan menghadapinya dengan sikap cengar-cengir mengejek Tio Kipi membentak nyaring Ilmu silatnya mendadak berubah dan tubuhnya kini hanya laksana angin yang menyambar-nyambar kian kemari Diam-diam Wiro merasa kagum juga melihat kehebatan si baju ungu anggota Hun Tiong Homo ini Serta merta dia percepat pula gerakannya hingga kini mereka hanya laksana bayang-bayang yang saling berkelebatan kian kemari Dan sebentar-sebentar lenyap dari pemandangan karena saking cepatnya gerakan keduanya Sobat jaga dadam Wiro berseru Secepat kilat tangan kanannya memukul ke depan dalam gerakan yang dinamakan kilat menyambar kuncak gunung Tentu saja Tio Kipi tidak mau menerima pukulan tersebut mentah-mentah Dengan membentak dasyat jago silat dari ciat kang ini meningkatkan tubuh Pergunakan salah satu kakinya untuk menjejak tanah sehingga dalam keadaan miring itu Tubuhnya tersurut tiga langkah ke belakang dan di lain kejap dia sudah maju pula sambil selusupkan satu tendangan kilat ke perut lawan Jurus yang dilancarkan oleh Tio Kipi tadi bernama Hekhaowat Sim atau Macan Hitam menggerak hati dan merupakan salah satu jurus yang hebat dalam ilmu silatnya Sekali tendangannya mampir di perut lawan pastilah akan bobol serta merenggut nyawa Namun yang dihadapi Tio Kipi saat itu bukanlah lawan dari tingkatan kurcaci rendah tolol sekalipun bertampang goblok macam anak-anak Serangan kedua yang dilancarkan Wiro disertai teriakan peringatan tadi tak lebih hanyalah sebuah tipuan belaka Begitu lawan bergerak mundur dan kembali menyerang, murid yang sinto gendeng dari gunung gede ini serta merta susulkan serangan berikutnya yang bernama dibalik gunung memukul halilintar Ketika tendangannya melesat ke depan, Tio Kipi mendadak kehilangan lawan, serangannya mengenai tempat kosong Kemudian sebelum dia berkesempatan mengetahui di mana Wiro berada tahu-tahu satu hantaman keras sudah melabrak punggungnya dari belakang Demikian kerasnya hingga jago dari provinsi Ciat Kang itu mencelak tiga tombak, kerguling-guling di tanah Tapi hebatnya dia cepat kembali berdiri Buru-buru Tio Kipi mengambil sebutir pil Setelah telan benda itu dan pejamkan matu serta atur jalan darah dan pernafasan, Tio Kipi lantas rasakan tubuhnya segar kembali meskipun dadanya agak sesat Bangsat! Hari ini aku mengadu jiwa denganmu Tio Kipi menggembor marah lantas keluarkan senjata dari balik jubah ungunya Senjata ini adalah sebuah ruyung berbentuk kepala naga terbuat dari baja putih Di beberapa bagian dihiasi dengan duri-duri beracun Sekali seseorang kena dihantam senjata yang beratnya hampir 50 kali ini tak ampun lagi pasti akan mati dalam keadaan tubuh atau kepala hancur Dengan memiliki senjata inilah selama bertahun-tahun berkelana di dunia perselatan Tio Kipi sampai mendapat julukan si ruyung naga, Tian Leong Tian Meskipun malam gelap pekat namun ruyung baja putih kelihatan berkilat di tangan Tio Kipi Sesaat Tio Kipi melontarkan pandangan bengis pada lawannya Lalu tanpa banyak bicara lagi orang ini kiblatkan senjatanya Wut! Satu gelombang angin yang amat deras menerpaui Rosableng ketika ruyung baja itu membabat di depannya Tubuhnya tergontai-gontai limbung Selagi dia berusaha mengimbangi diri, secepat kilat ruyung kembali membabat Wiro cepat menyingkir namun angin yang keluar dari senjata lawan masih sanggup membuatnya terjajar dan tersandar ke gerobak yang berada di halaman itu Sekarang mampuslah teriak Tio Kipi bernafsu dan susul dengan hantaman ruyung untuk ketiga kalinya Sialan, ganas dan hebat sekali permainan ruyung kunyuk ini maki Wiro dalam hati Dia jatuhkan diri seraya mendorong dengan kedua tangannya ke arah dada serta perut lawan Hantaman ruyung baja mengenai gerobak di belakang Wiro Kendaraan ini hancur berkeping-keping Sebaliknya Tio Kipi akibat dorongan Wiro tadi terpelari ting sampai tiga tombak Dada dan perutnya seperti dipilin tanpa memperdulikan rasa sakit dengan dekat dan kalap Tio Kipi kembali menyerbu Ruyung naganya bersiuran di udara berputar-putar laksana titiran dan mengurung Wiro Sableng dari seluruh jurusan Diam-diam Wiro jadi mengeluh dan keluarkan keringat dingin ketika setelah tiga jurus dia dikepung oleh serangan ruyung lawan Ternyata dia tak bisa keluar dari kepungan itu sekalipun dia telah kerahkan ilmu mengentengi tubuh dan segala kegesitannya Sebaliknya kurungan sambaran-sambaran ruyung semakin ganas dan tambah rapat Sekujur tubuhnya laksana dipindih oleh dinding yang keras gerakannya makin lama makin lamban Tio Kipi yang melihat bagaimana lawan sudah tak berdaya tertawa panjang dan mengejek Sekarang kau baru tahu siapa adanya Tio Kipi yang berjuluk Tian Liong Tian ini Sekali dia gerakkan tangan kanannya maka ruyung baja digenggamannya meluncur menghantam deras ke arah batok kepala Wiro Sableng Tiba-tiba sekali satu sinar putih kelihatan bertabur dibarungi dengan menerunya suara macam seribu tawon mengamuk Sekejap kemudian terdengar suara berdentang yang keras dan memerciknya bunga api Memperhatikan senjata mustikanya yang somblak, nyalinya kini betul-betul menjadi lumer Memandang ke depan dilihatnya lawan memegang sebilah senjata berbentuk aneh dan baru sekali itu disaksikannya Senjata itu bukan lain adalah kapak Nagwagani-212, yakni sebatang kapak bermata dua Gagangnya terbuat dari gading dan memancarkan sinar kemilau menyilaukan Tio Kipi mengeluh, kenapa dalam menjalankan tugas penuh tanggung jawab itu dia mesti menemui lawan yang begini tangguh Untuk melanjutkan perkelahian berarti konyol sendiri Tapi tak mungkin pula baginya untuk kabur dari situ dengan meninggalkan peti mati yang ada di dalam kamar hotel Lelaki ini jadi bingung sendiri Namun dalam bingungnya masih ada sekelumit pikiran cerdik dalam otaknya Tio Kipi tiba-tiba menjura dan sambil tersenyum dia berkata Hari ini benar-benar aku Tio Kipi manusia tak berguna ini mendapat pelajaran dari seorang yang rupanya tokoh persilatan berkepandaian tinggi Aku mengaturkan hormat dan karena belum mengenal siapa adanya Tai Hiyap harap sudilah memberitahu nama dan gelaran Nama dan gelarku tak perlu dipersoalkan Yang jelas aku adalah anggota kepercayaan dari pimpinan Hun Tiong Homo Tadipun Tai Hiyap sudah menerangkan Nah, kalau sudah tahu kenapa masih banyak tanya sentak Wiro Sepasang matanya mengawasi waspada karena mungkin manusia di depannya itu akan melakukan serangan licik secara tiba-tiba Maksudku cuma akan meminta petunjuk lebih lanjut dari Tai Hiyap Jika Tai Hiyap betul-betul mendapat tugas mendampingiku dari pimpinan perkumpulan Baiklah kita lupakan segala apa yang barusan terjadi Mari kita masuk ke hotel untuk bicara lebih lanjut Kunyuk ini mulutnya jadi begitu manis dan sikapnya jadi baik sekali Aku harus hati-hati membatin Wiro Dia tetap tegak di tempatnya Tio Kipi yang sudah maju buat tindak berpaling Tunggu apa lagi? Apakah Tai Hiyap tidak percaya padaku? Bukankah jika Tai Hiyap mau kau dapat membunuhku dengan mudah seperti membalikan telapak tangan saja Wiro merenung sejenak Tadi Tai Hiyap bilang ingin mengetahui isi peti mati itu Kata Tio Kipi pula Akhirnya setelah menyimpan kapak naga geni 212 di balik pinggangnya Wiro melangkah juga mengikuti Tio Kipi Mereka memasuki hotel dari pintu depan Tio Kipi membuka pintu lebar-lebar Begitu sampai di dalam dia mempersilahkan Wiro masuk Baru saja Wiro berada di bawah pintu Tiba-tiba Tio Kipi dengan cepat bantingkan daun pintu keras-keras Dan terus menekannya dengan tangan kiri hingga Wiro sableng tergencek antara ujung daun pintu dan tonggak pintu Wiro tahu bahaya apa yang mengancamnya dalam keadaan begitu rupa Lebih-lebih ketika dilihatnya Tio Kipi menggerakkan tangan kanan mencabut ruyung bajanya Meskipun senjata itu sudah semplak Namun kalau sampai kena dihantam tetap saja Wiro akan menemui kematian Bangsat licik teriak Wiro marah Sementara ruyung naga dilihatnya sudah tergenggam di tangan lawan Wiro kerahkan tenaga dalam dan segala kekuatannya untuk melepaskan diri dari gencatan pintu Tangan kirinya yang berada di sebelah dalam pintu tampak memutih Dia membentak garang dan hantamkan tangan kiri memapasi pukulan ras ruyung naga lawan Pendekar 212 Wiro Sableng ternyata telah lepaskan pukulan sinar matahari yang terkenal kedasyatannya itu Daun pintu dan tiangnya pecah berantakan Tio Kipi sendiri meraung kesakitan Tubuhnya terpental dan tersandar ke dinding ruangan depan hotel Tangannya sebatas lengan hitam hamus sedang ruyung bajanya menggelinding di lantai Senjata ini kelihatan merah laksana digarang di atas api dan perlahan-lahan meleleh menghitam Sekarang pergilah kau ke akhirat Anjing busuk sentak Wiro dan lepaskan lagi pukulan sinar matahari Namun dia kalah cepat Sinar pukulannya hanya melabrak musnah dinding ruangan Sementara musuh dengan sebatelah lebih dulu melompat melabrak jendela terus kabur dan lenyap di kegelapan malam Wiro mengomel setengah mati dan melompat hendak mengejar Namun kemudian dia ingat akan peti mati yang tentunya berada dalam satu kamar di hotel itu Maka dia pun putar langkah dan mulai memeriksa kamar demi kamar Di salah satu kamar di tingkat bawah hotel akhirnya ditemukannya jugs peti mati itu Menghitam dan misterius dalam kegelapan Karena di situ dilihatnya ada lampu minyak maka Wiro segera menyalakannya Kamar itu kini menjadi terang Wiro melangkah mendekati peti mati hitam Setelah meneliti benda itu beberapa lamanya maka dia mulai membuka pasak-pasak sekeliling peti itu Setelah pasak ditanggalkan masih ada enam buah sekeruk yang harus dibuka Untuk ini Wiro pergunakan kapak saktinya mendongket sekeruk tersebut Perlahan-lahan dan hati-hati karena takmus Akhil benda itu dipasang alat rahasia di atas mula-mula kelihatan tumpukan jerami kering Hati-hati pula Wiro menyebabkan jerami ini Di bawah jerami tampak tumpukan batu-batu bata merah Seluruh jerami disibakan Diperiksa sampai ke dasar ternyata peti mati itu cuma batu-batu melulu Lain tidak Sial dangkalan Apa-apaan ini Wiro menggerutu sendirian Dia betul-betul tak mengerti Dia melangkah memutari peti mati itu sambil tiada henti menggaruk-garuk kepala Kalau cuma sebuah peti mati yang berisi batu-batu bata melulu Apa perlunya sampai dikawal oleh seorang tokoh silat seperti Tio Kipi dan empat golok kematian Bahkan sampai dua dari mereka mau mengorbankan jiwa hanya karena peti mati sialan itu Wiro jadi tak habis pikir Digeledahnya seluruh kamar itu namun tak menemukan apa-apa yang bisa memberi petunjuk Tiba-tiba Wiro ingat pada salah seorang dari empat golok kematian yang masih tertotok kaku di luar sana Segera ditinggalkannya kamar itu Tapi sampai di luar ternyata manusia yang satu ini sudah lenyap Kembali Wiro menggerutu seorang diri Kalau tidak si Tio Kipi itu Pasti kawannya yang satu yang telah melepaskan totokannya lalu kabur sama-sama Wiro menduga dalam hati Akhirnya dalam bingungnya pendekar ini melompat ke atas kudek putih yang dicurinya dari depan sebuah toko di kota Hai Hang Lalu tinggalkan tempat tersebut Kira-kira sejauh 25 macu kudek putih itu Sepasang telinga tajam pendekar 212 lapat-lapat menangkap suara beradunya senjata Dihentikannya kudanya dan setelah memastikan dari arah mana datangnya suara itu Wiro turun dari kuda dan lari menuju sumber suara Suara beradunya senjata kini diiringi pula dengan suara gelak tertawa 2 orang lelaki yang ditimpali pula oleh suara bentakan-bentakan marah seorang perempuan Manusia-manusia bangsat hina-dina Kalian harus bayar kekurang ajaran kalian dengan nyawa masing-masing Mampuslah Terdengar suara robekannya kain yang disusul oleh pekek perempuan Wiro terjang semak melukar di depannya Begitu sampai dibalik semak-semak diihatnya 2 orang keiyaki tengah mengeroyok seorang darah berpakaian merah Salah seorang dari lelaki itu yang bersenjatakan golok besar dengan kelihayannya Pergunakan ujung senjatanya untuk merobek-robek pakaian sang gadis hingga tubuhnya yang berkulit putih halus kelihatan tersingkap di mana-mana Leiyaki bergolok besar itu bukan lain adalah orang kedua dari 4 golok kematian yang sebelumnya telah ditotok oleh Wiro Sedang lelaki yang satu lagi bukan lain adalah Tio Kipi alias Tian Leong Tian Ha, ha, tiada disangka malam-malam buta begini setelah ditimpa nasib sial tahu-tahu dapat rejeki begini besar Kata 4 golok kematian penuh nafsu sedang Tio Kipi terus mendesak dengan tangan kirinya Tiada henti menjamai dada dan bagian bawah perut seng darah baju merah yang berada dalam keadaan tak berdaya itu Lelaki ini sama sekali tidak mempergunakan tangan kanannya karena ternyata tangan kanan itu sampai sebatas siku telah buntung Dan ini menimbulkan tanda tanya dalam hati Wiro, apakah yang telah dilakukan manusia tersebut? Bangsat! Kalau tidak dapat mencincang tubuhmu lebih baik aku bunuh diri Seng darah baju merah membentak marah ketika lagi-lagi tangan kiri Tio Kipi menjamah bagian bawah perutnya secara kurang ajar Sedang Tio Kipi dan 4 golok kematian sendiri cuma ganda tertawa Malam-malam buta begini apa pula yang terjadi di tempat ini pikir Wiro Gadis jelita berpakaian merah itu putar pedangnya dengan sebat Namun sesaat kemudian Terang golok besar orang kedua dari 4 golok kematian berhasil memukul mental pedang si Nona Dan saat itu juga kedua lelaki itu bersirebut cepat menubruk tubuh yang molek itu dengan penuh nafsu Manusia-manusia haram jadah ini memang sudah saatnya diberi petunjuk jalan ke neraka kerta Wiro Sableng dengan marah Didahului oleh satu bentakan keras dia berkelebat ke depan Lima sebelum menuturkan jalannya perkelahian antara Wiro dengan Tio Kipi serta anggota 4 golok kematian yang hendak melampiaskan nafsu bejak terhadap gadis berpakaian merah Marilah kita ikuti dulu bagaimana kedua manusia berengsek itu sampai berada di tempat tersebut dan secara berbarengan mengeroyok seng darah Sehabis terkena pukulan sinar matahari yang dahsyat dari Wiro Sableng Tio Kipi lantas kabur dari hotel Begitu sampai di halaman luar dilihatnya orang kedua dari 4 golok kematian tegak seperti patung di bawah sebatang pohon Sebagai orang yang sudah berpengalaman Tio Kipi tahu apa yang terjadi dengan orang bayarannya itu Segera dilepaskan totokan yang mempengaruhi 4 golok kematian lantas melanjutkan melarikan diri Bagi 4 golok kematian begitu bebas dari totokan tak ada hal lain yang dilakukannya daripada ikut kabur menyusul Tio Kipi Kira-kira lari sejauh 10 li, Tio Kipi berhenti, nafasnya mengengah-engah Pemandangannya berkunang Dia berpegangan pada pohon supaya tidak jatuh Ada apa tanya 4 golok kematian seraya memegang pundak Tio Kipi Begitu telapak tangannya menyentuh pundak lelaki itu detik itu pula disentakannya kembali saking kagetnya Pundak Tio Kipi dirasakannya laksana bara Loya, tubuhmu panas sekalil Aku keracunan, desis Tio Kipi seraya mengangkat tangan kanannya yang hitam Hamus akibat keserempet pukulan sinar matahari sewaktu terjadi perkelahian dengan Wiro di hotel tadi Perlahan, lahan dia duduk bersila di tanah Kelihatannya racun yang amat berbahaya, berkata 4 golok kematian Tio Kipi tidak menyaut Setelah menelan beberapa butir pil penolak dan pemusnah racun Jago silat dari ciakang ini meramkan meta, atur jalan darah serta alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan Beberapa menit berlalu Tubuh dan wajah Tio Kipi telah basah oleh keringat Namun hawa panas pada tubuhnya tidak berkurang Pucat pasilah kini wajah anggota Hontiong Homo ini Tak ada jalan lain, desisnya seraya membuka kedua metu dan menotok jalan darah pada bahu kanannya di 4 bagian Kemudian dia berpaling pada 4 golok kematian dan berkata Pinjamkan aku golokmu 4 golok kematian maklum apa yang hendak dilakukan Tio Kipi Memang cuma itulah satu, satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa Goloknya dicabut dari sarung dan diserahkan pada Tio Kipi Dengan menggigit bibir, Tio Kipi lantas tebaskan senjata itu ke tangan kanannya Sekali tebas saja putuslah lengan kanannya yang keracunan pukulan sakti Wiro Sableng itu Darah mengucur kemudian berhenti Apa yang kita lakukan sekarang? Loya bertanya 4 golok kematian setelah beberapa lama berdiam diri Tio Kipi sendiri sebenarnya juga tidak tahu apa yang akan diperbuatnya saat itu Untuk pergi ke markas Hontiong Homo dan melapor apa yang telah terjadi pada pimpinan perkumpulan itu sama saja dengan mengantarkan nyawa Sebaliknya untuk kembali ke hotel dan menyelamatkan isi peti dia tidak pula punya nyali karena sudah barang tentu Wiro masih ada di sana Tiba-tiba Tio Kipi ingat pada seorang kenalan baiknya yang berdiam kira-kira sepuluh li dari tempat itu Seng kenalan adalah salah seorang anak murid Gun Lun Pai yang kini hidup sebagai guru silat disiuhkan Dengan meminta bantuan tokoh tersebut beserta lusinan anak muridnya masakan dia tidak dapat menghajar Wiro dan sekaligus menyelamatkan peti mati tersebut Memikir sampai di situ Tio Kipi mendapat semangat dan harapan besar Dia segera berdiri Saat itu orang kedua dari empat golok kematian berkata Loh ya, jika memang segala sesuatunya sudah dianggap selesai maka ku harap aku dapat menerima bayaran sebagaimana yang sudah ditetapkan Aku tidak meminta semuanya, setengah pun jadilah Tio Kipi melotot dan membentak, saat ini bukan tempatnya untuk bicarakan soal luang Masih hidup sudah lebih dari untung Ayo kau ikut aku kesiuhkan Sebenarnya orang kedua empat golok kematian ini sudah tak punya minat lagi untuk berurusan dengan Tio Kipi Apalagi mengingat dua saudaranya sudah mati sedang yang satu lagi kabur entah kemana Namun untuk bentrokan dengan Tio Kipi sekalipun manusia ini telah cacat Empat golok kematian mesti pikir dua kali Dalam pada itu Tio Kipi kembali membentak dengan kata-kata Apakah kau tidak ingin membalaskan sakit hati kematian dua saudaramu Tanpa menunggu jawaban orang di hadapannya itu karena dia tahu bahwa empat golok kematian akan mengikutinya Tio Kipi berkelebat meninggalkan tempat tersebut Udara malam terasa dingin Kegelapan semakin memekat Kedua orang tersebut laksana hantu yang gentayangan di malam buta Belum sampai menempuh jarak sepuluh li, Tio Kipi yang berpendengaran lebih tajam dari empat golok kematian tiba-tiba hentikan lari Lalu berlindung di balik sebuah pohon besar sambil memberi syarat pada empat golok kematian Ada apa bertanya empat golok kematian Seseorang mendatangi dari jurusan depan, sahut Tio Kipi seraya siapkan pukulan sakti di tangan kanannya Hati-hati Bukan tidak mungkin si rambut gondrong yang di hotel itu Beberapa detik menunggu munculah orang yang datang dari arah depan itu Meskipun malam gelap namun karena jarak mereka cukup dekat Baik Tio Kipi maupun empat golok kematian segera dapat mengenali bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah seorang nona jelita berpakaian merah Di balik bunggungnya menyembuh ujung gagang pedang Melihat kenyataan bahwa yang muncul adalah seorang gadis berparas cantik Tio Kipi dan empat golok kematian jadi saling pandang dan saling maklum jalan pikiran serta perasaan masing-masing Di tempat sepi dan malam-malam begini loya Siapa yang bakal tahu Asal saja loya tidak menyelakainya sendirian Bisik empat golok kematian Tio Kipi alias Tian Liong Tian menyeringai Dia memberi syarat lalu berseru Nonaku manis Malam-malam begini tengah menuju ke manakah? Bukankah akan lebih baik jika aku ikut menemani mu menimpali empat golok kematian Keduanya kemudian tertawa gelak-gelak Seng Nona begitu mendengar teguran kurang ajar tersebut bukan kepalan kagetnya Tapi dia juga marah Siapa kalian? Bangsa hantu apa dedemit yang minta dihajar Tio Kipi dan pembantunya kembali tertawa gelak-gelak Nonaku yang cantik Jangan terlalu galak dan lekas marah Kami berdua sudah barang tentu manusia biasa seperti kau Jika kau kepingin kenal maka aku adalah Hoa Seng Orang kedua dari empat golok kematian Sedang ini loyaku bernama Tio Kipi bergelar Tian Liong Tian Tanda petik Seng Dara tidak pernah mendengar nama empat golok kematian dan juga Tio Kipi atau Tian Liong Tian Meskipun memiliki ilmu silat yang lumayan tingginya Namun karena jarang mengembara maka Sinona kurang begitu kenal akan nama-nama tokoh silat dalam dunia Kangong, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam Dan karena dia seorang yang bersifat berani bahkan kadang-kadang suka dekat, kembali dia menghardik Tampaknya kalian bukan bangsa manusia baik-baik Lekas menyikir jika tidak ingin merasakan gebukanku Ah, 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 kataku juga jangan kelewat galak, Nona Coba perkenalkan dulu siapa kau adanya Kemana tujuanmu? Nanti kami berdua pasti bersedia mengantarkan kau Yang bicara ini adalah Hoa Seng orang kedua dari empat golok kematian Dan sehabis berkata demikian enak saja tangan kanannya mencuil Daglu Seng Dara Tentu saja Nona baju merah ini bukan kepalang marahnya Cepat laksana kilat tamparannya melayang menghantar muka Hoa Seng Dan sesaat membuat laki-laki kurang ajar ini menjadi berkunang-kunang pemandangannya Seumur hidup baru kali ini aku ditampar perempuan Tapi tak apa Lumayan juga oleh seorang Nona cantik macamu Kata Hoa Seng pula sambil cengar-cengir, meringis dan tiba-tiba dilompatinya darah baju merah itu Berusaha merangkulnya dengan bernafsu Namun saat itu juga si Nona sudah menghantamkan tinjunya kepada Hoa Seng Membuat lelaki ini terjajar beberapa langkah ke belakang Hati-hati, sobat Dia galak dan punya kepandaian silat yang bisa membuatmu konyol Kata Tio Kipi menyeletuk dan tahu-tahu tangan kirinya sudah mampir menjamah dada Seng Nona Kini gadis berbaju merah itu jadi meluap amarahnya Serat dia cabut pedang dan begitu senjata ini keluar dari sarangnya Satu babatan dikiririkannya ke batang leher tokoh silat Provinsi Ciat Keng itu Serangan Seng Nona yang demikian ganas pastilah akan membuat putus leher Dan menggelindingnya kepala Tio Kipi Bila mana orang ini terlambat sedikit saja mengelak Namun di mata Tio Kipi Serangan ini hanya disambut dengan tawa mengejek Sekali dia bergerak Ujung pedang lewat dua jengkal di samping kepalanya Melihat serangannya gagal Nona berbaju merah jadi semakin meluap amarahnya Tio Kipi jadi kaget dan tersurut beberapa langkah Tidak disangka kalau Seng Nona memiliki kepandayan begitu rupa Hendak disambutinya dengan pukulan sakti Dia merasa bimbang karena dia tak ingin mencelakai gadis kepada siapa Dia ingin melampiaskan nafsu bejatnya Sesaat dia layani serangan lawan dengan bergerak gesit Kian kemari sambil sekali-sekali menyerang dengan tangan kosong Namun agaknya Seng Nona tak mau memberi kesempatan Dan dengan cerdik dia sengaja mengirimkan serangan-serangan dari jurusan kanan Sehingga Tio Kipi yang tangan kanannya buntung menjadi cukup kewalahan Lelaki ini segera berikan isyarat pada Hoa Seng Dan bekas anggota empat golok kematian ini Segera memasuki kalangan pertempuran setelah lebih dulu cabut golok kanannya Betapapun lihainya ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis berpakaian merah Namun dikeroyok dua begitu rupa jurus demi jurus dia jadi terdesak Bahkan kedua lawannya dengan senaknya mempermainkannya Hoa Seng pergunakan goloknya untuk merobek pakaian gadis itu Sedang Tio Kipi dengan kurang ajar Tidak ada hentinya menjamai bagian-bagian tubuh tertentu dari si Nona Dan pada puncaknya Hoa Seng berhasil memukul mental pedang lawannya Dalam keadaan tak bersenjata gadis itu tentu saja betul-betul tak berdaya lagi Kesempatan ini memang yang diharapkan oleh Tio Kipi serta Hoa Seng Serta merta keduanya menubruk gadis itu siap untuk melampiaskan nafsu bejat masing-masing Dan justru pada saat itu pulalah Wiro Sableng yang sampai di tempat kejadian itu Wiro kertakan rahang Bangsa terendah Kalian berdua memang layak mampus detik ini juga setelah membentak begitu rupa Secepat kilat dia menerjang ke depan Tio Kipi seorang lihai yang berpendengaran tajam dan berotak cerdik Dia laksana mendengar halilintar ketika mengenal suara Wiro Sableng Saat itu dia tengah berguling-guling di tanah sambil merangkuli tubuh Nona berpakaian merah Meski nafsunya sudah meluap-luap namun lebih penting cari selamat Secepat kilat dia melompat satu jotosan menyambar hanya beberapa milimeter saja dari kepalanya Dilain ketika Tio Kipi sudah merapat kebalik pohon besar Wiro lepaskan satu pukulan sakti Krak pohon itu patah dan tumbang tapi Tio Kipi lenyap Lain halnya dengan Hoa Seng Meskipun dia juga dikagetkan oleh suara bentakan Wiro namun dia bertindak agak ayal Baru saja dia putar kepala, mendadak sontak satu kepalan sudah meneru ke arah mukanya Hoa Seng hanya sempat keluarkan seruan pendek karena sedetik kemudian perak mukanya hancur, kepalanya rengkah Otak dan darah berhamburan Tamatlah riwayat orang kedua dari empat golok kematian ini Wiro garuk-garuk kepala Dia amat penasaran karena untuk kedua kalinya Tio Kipi anggota komplotan Hun Tiong Homo yang misterius itu masih bisa melarikan diri Dengan sebal dia balikan tubuh Tapi baru saja memutar tubuh tau-tau ujung sebilah pedang sudah menempel di tenggorokannya Tentu saja pendekar kita jadi melengak kaget Memandang ke depan ternyata Seng Nona yang barusan ditolongnya itulah yang telah menodongnya dengan ujung pedang tersebut Heh, apa-apaan ini ujar Wiro membeliak Tapi sekali ini dia bukan membeliak kaget Melainkan membeliak bergetar menyaksikan sepasang payudara Seng Nona yang putih membuntal padat Bersembul di robekan-robekan bajunya Enam darah berpakaian merah melintangkan lengan kirinya di atas dada untuk menutupi auratnya yang terbuka karena bajunya yang robek-robek besar Pencuri Jangan kira aku akan minta terima kasih padamu karena kau telah menolong jiwa dan menyelamatkan kehormatanku Lekas katakan di mana si putih Si putih? Si putih apamu? Setan Jangan pura-pura tolol Si putih kudaku Kau telah mencurinya sewaktu ku tambatkan di depar toko di Hai Hong Katakan cepat di mana binatang itu Ah Wiro ingat kini dan tertawa lebar Jangan cengar-cengir tak karuhan Kalau kuda kesayanganku sampai cedera sedikit saja Apalagi kau jual Jangan harap nyawamu akan selamat Di mana binatang itu Sabar Nona, sabar Jangan terlalu galak Mari kita bicara baik-baik Dengan seorang maling tengik macamu tak perlu bicara baik-baik Jawab si Nona dan ujung pedangnya masih menempel pada kulit leher Wiro Sableng Meskipun mengatakan pemuda gondrong itu sebagai pencuri tengik namun seng darah sesungguhnya sudah mengetahui kelihayaan Wiro Pertama sewaktu dia menangkis musnah serangan senjata rahasianya di kota Hai Hong tadi pagi Kedua ketika barusan dia menggebok kepala Hoa Seng hingga konyol hanya dalam sekejapan mati saja Di samping marah pada dasarnya dia agak jeli juga pada pemuda itu Karena itulah dia tak mau ambil risiko dan tetap menodong Wiro dengan ujung pedangnya Aku memang mungkin bangsa maling tengik, pencuri picisan, kata Wiro sambil senyum dan garuk-garuk kepalanya Namun percayalah Nona, aku mencuri kudamu karena terpaksa Jangan bicara panjang lebar sentak seng darah Wiro ganda tertawa Jika kau bunuh aku, kudamu tak berakal ketemu lagi Nah sekarang kau dengarlah dulu Pertama aku pun tidak butuh ucapan terima kasih darimu Aku berada di sini bukan untuk menolongmu, Nona Tapi karena memang mengejar dua bangsat itu, cuma sayang satu masih bisa lolos Habis berkata begitu Wiro lantas keluarkan kalung emas kepala harimau Coba kau perhatikan kalung ini Tanda dari komplotan yang menamakan diri Hun Tiong Hau Mu Manusia yang barusan kabur adalah anggota komplotan tersebut Nona di hadapan Wiro mendelik kaget Aku tak percaya Mungkinkah sendiri yang jadi anggota perserikatan dajal itu Wiro geleng-geleng kepala Sudahlah, susah bicara denganmu Jika kau cari kudamu, itu di sana di belakang semak belukar Tak peduli Wiro kemudian putar tubuhnya hendak meninggalkan seng darah Justru si Nona bergerak cepat dan ajukan pertanyaan Kau mau kemana? Eh, Wiro garuk-garuk kepala Aneh, kenapa kau tanya begitu? Dengar Komplotan Hun Tiong Hau Mu telah membunuh kakak lelakiku Yang aku dengar, memotong Wiro Koma bukan hanya saudaramu saja yang jadi korban Tapi banyak Belasan gadis-gadis kabarnya diculik Entah untuk dijadikan apa Apakah kau kepingin diculik juga oleh komplotan itu? Jangan bicara ngacau belok sentak seng darah jengkel Kalau kau mau bekerja sama denganku Aku tahu sedikit tentang komplotan itu Siapa sudi bekerja sama dengan darah segalapmu? Lagi pula kau punya kepandayan apa Wiro sengaja mengejek Hingga si Nona jadi penasaran banting-banting kaki Tangan kanannya bergerak dan putuslah dua kancing baju Wiro sableng Ah, boleh juga ilmu pedangmu, Nona Tapi aku sudah saksikan sendiri tadi Menghadapi dua pengeroyok itu kau tak mampu berbuat apa-apa Sekarang kau mau pinjam tanganku untuk membantumu Menuntut balas kematian kakakmu pada komplotan Hun Tiong Homo Karena kau sadar tak berakalan mampu melakukannya sendiri Sungguh cerdik otakmu, Nona Tapi tak usah ya tanda seru Darah itu gigit bibirnya Sepasang matanya berapi-api Rahangnya mengembung Tanpa bilang apa-apa lagi dia putar tubuh dan melompat kebalik semak-semak Begitu dilihatnya kudep putihnya Segera saja dia menaiki binatang ini dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Sampai suara rintik kaki kudep putih lenyap di kejauhan Barulah Wiro berlalu pula dari situ Larinya Tio Kipi setelah lolos dari lubang jarum Kematian untuk kedua kalinya dari tangan pendekar Di pohon-pohon kapas Lapat-lapat didengarnya suara air yang jatuh memercik menimpa batu Dia melangkah tertatih Tatih kejurusan itu Ditemuinya sebuah sungai dan air terjun kecil Tio Kipi mencelupkan muka dan kepalanya dalam air yang dingin itu Kemudian meneguk air sungai sepuas hatinya Tubuhnya dibaringkan di tebing sungai Memandang ke langit dia melihat susunan bintang-bintang yang menunjukkan bahwa tak lama lagi malam akan digantikan dengan pagi Karena terlalu letih Tio Kipi akhirnya tertidur pulas berselimutkan udara malam yang dingin Tio Kipi terbangun oleh silaunya sinar matahari pagi yang jatuh menimpa wajahnya Sambil mengucak-ucak matu dia duduk Ketika hendak membasuh mukanya dengan air sungai tiba-tiba kakinya menginjak sehelai kertas Ternyata kertas itu bukan kertas biasa Melainkan sepucuk surat yang ditujukan kepadanya Tio Kipi Hari ini juga kau harus segera kembali ke markas Tertandah Hun Tiong Hau Mu Surat itu ditulis dengan tinta merah dan tangan kiri Tio Kipi jelas kelihatan gemetaran memegangnya Dia tahu apa artinya kembali ke markas itu Hukuman telah menunggunya yang bakal dijatuhkan oleh pemimpin komplotan Jika dia melarikan diri, akan sanggupkah dia untuk melenyapkan diri selama-lamanya? Tapi daripada mengantar diri mentah-mentah ke markas komplotan, lebih mending kabur Jika dia sampai di satu daerah yang ratusan li jauhnya masakan ketua Hun Tiong Hau Mu dan anggota-anggotanya akan tahu kalau dia berada di situ Memikir demikian maka Tio Kipi lekas-lekas cuci muka dan mulutnya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur Menjauhi markas Hun Tiong Hau Mu yang terletak di sebelah barat Selama dalam perjalanan itu Tio Kipi senantiasa merasa tak enak Nalurinya mengatakan bahwa ada seseorang yang terus-menerus menguntiknya Dia tak dapat memastikan siapa, namun yang jelas seng penguntik bukanlah Wiro Sableng Karena jika benar Wiro pastilah pemuda itu siang-siang sudah melabraknya Kadang-kadang Tio Kipi hentikan perjalanannya dan mengambil jalan memutar dengan maksud hendak mengetahui siapa adanya penguntik tersebut Namun tak seorang pun dilihatnya Sekali-kali jika dia sedang berlari kencang, dia menoleh ke belakang Tetap saja dia tak menampak siapa-siapa Diam-diam jagoan dari Provinsi Chiakeng ini menjadi mengkirit juga Dia baru merasa lega sedikit ketika memasuki sebuah kota kecil Karena perutnya lapar langsung saja dia masuk ke dalam sebuah warung makanan Tak kala pelayan datang menghidangkan pesanannya Sepasang matuh, Tio Kipi membeliak menyaksikan segulung kertas yang menancap di atas tumpukan nasi panas dalam mangkok Dia ambilnya gulungan kertas itu Begitu dibuka tampaklah serentetan tulisan yang berbunyi, Tio Kipi Apakah kau kira kau bisa melarikan diri mencari selamat? Segera kembali ke markas atau kau akan mati dengan tubuh tercincang detik ini juga Atas nama ketua, Hun Tiong Hau Mu Tengkuk Tio Kipi dingin laksana diguyur air es mukanya sepucat kertas Siapa yang meletakkan kertas itu di sini bertanya Tio Kipi pada pelayan yang membawa hidangan Pelayan itu geleng-geleng kepala Percayalah lo ya, saya hampir tak melihat siapa-siapapun yang menancapkan kertas itu Waktu dari dapur benda itu belum ada Pastilah seorang lihai, amat lihai yang telah melakukannya Kalau tidak masakan si pelayan sampai tidak mengetahui, demikian Tio Kipi membatin Semakin gelisah dia Dia memandang seputar ruangan Di sudut sana duduk seorang lelaki muda berpakaian petani Di bagian lain seorang kakek berkumis putih Tak ada orang lain yang mencurigakannya Tak mungkin pula kedua orang itu yang telah menancapkan gulungan surat dalam nasi Karena seleranya boleh dikatakan saat itu sudah tak ada lagi untuk makan Tio Kipi lantas berdiri Membayar harga makanan dan keluar dari warung Di depan warung dia memandang berkeliling Segala sesuatunya kelihatan biasa dan tenang-tenang saja Lelaki ini mengeluh dalam hati Tak ada jalan lain Terpaksa kembali ke markas Mudah-mudahan saja ketua mau memberi ampun Maka Tio Kipi kembali melanjutkan perjalanan Kali ini menuju ke sebelah barat Ke jurusan di mana terletak markas komplotan Hun Tiong Hau Wimu Tujuh pada malam gelap ketika Tio Kipi dan empat golok kematian mengawal gerobak misterius itu Hampir bersamaan waktunya Di sebuah jalan buruk kira-kira 50 li di selatan Hai Hang terlihat pula sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor kuda hitam Dipacu cepat ke jurusan utara Satu-satunya orang di atas gerobak ini adalah kusirnya sendiri Adalah satu hal yang luar biasa Begitu kita mengetahui bahwa kusir gerobak itu nyatanya adalah seorang nenek berambut putih berpakaian rombeng penuh tambalan Di bagian belakang gerobak terdapat timbunan jerami kering Meskipun kuda-kuda penarik gerobak itu telah lari kencang sekali Namun si nenek masih saja terus menderap punggung binatang-binatang ini dengan cambuknya Sehingga kedua kuda tersebut larilah sana dikejar setan Di sebelah depan kini kelihatan daerah pegunungan yang menghitam dalam kegelapan malam Inilah yang dikenal dengan nama Hun Tiong San Memasuki daerah pegunungan yang di sana sini terdapat jurang batu dalam dan terjal Si nenek bukannya memperlambat lari gerobak Malah seperti orang kesetanan kembali dia mencambuk kuda-kuda penarik gerobak itu Siapakah adanya nenek-nenek yang demikian hebat dan berani luar biasa mengemudikan gerobak Di jalan buruk berbahaya dan dalam gelap bulitannya malam begiru ruang Untuk mengetahuinya mari kita ikuti saja kemana tujuan tua bangka misterius ini Kira-kira dua kali peminuman teh si nenek sampai ke puncak Hun Tiong San Sebuah tembok menjulang hampir sepuluh tombak tingginya Bagian atasnya ditancapi dengan tombak-tombak besi Di salah satu bagian dari tembok ini terdapat sebuah pintu gerbang bercat kuning Yang pada kiri kanannya ada dua buah arca harimau tengah mendekam terbuat dari emas murni Meskipun belum diketahui bangunan atau apa yang ada di belakang tembok tinggi tersebut Namun sudah dapat diduga kiranya puncak Hun Tiong San Inilah markas Hun Tiong Homo atau siluman harimau dari gunung Hun Tiong Si nenek berambut putih hentikan gerobaknya di depan pintu gerbang kuning Dengan gerakan cepat dan enteng dia melompat turun Lalu bergerak mendekati arca harimau emas di sebelah kiri Salah satu jari tangannya dipergunakan hendak menekan mata arca harimau emas yang sebelah kanan Namun sebelum itu dilakukannya tiba-tiba didengarnya suara bersiur Dan ketika memandang berkeliling si nenek jadi melengat Tiga orang kakek-kakek berpakaian paderi dilihatnya tahu-tahu sudah mengurungnya Paderi dari mana yang malam-malam buta begini masih gentayangan di luaran si nenek membentak bengis Sepasang matanya menyorot galak Paderi yang di tengah yang berambut panjang sedang dua kawannya Sama-sama berkepala gundul menyeringai dan keluarkan suara tertawa Suara tertawanya ini perlahan saja Tetapi si nenek rambut putih merasakan seolah-olah ada satu kekuatan Gep yang mendorong dadanya hingga jika saja tidak lekas-lekas Seteguhkan kuda-kuda kedua kakinya pastilah ya akan terhuyung-huyung beberapa langkah Heh, paderi sialan ini nyatanya memiliki tenaga dalam yang bisa disalurkan lewat suara Membati nenek rambut putih dan melirik pada dua paderi lainnya Sambil menimbang-nimbang sampai setinggi mana pula kehebatan yang dua ini Paderi berambut panjang mendungak ke langit Keluarkan sebuah buli-buli kecil berisi anggur dan gluk, gluk, gluk Setelah meneguk minuman itu tiga kali berturut-turut dan menyimpan buli-buli kembali di balik jubahnya Dengan masih mendungak dia membuka mulut Berkata, ada ujar-ujar yang mengatakan hutang budi bayar budi hutang nyawa dibayar nyawa Heh, kalian ini paderi-paderi gila dari mana sampai kesasar kemari Tahukah kalian apa artinya jika ada orang-orang luar yang berani menginjakan kaki di puncak Hun Tiong San ini Paderi rambut gondrong kembali tertawa sementara kedua kawannya tampak tidak sabaran Kami datang kemari bukan untuk mencari segala tahu Tapi guna menagih hutang nyawa Beberapa waktu yang lalu kau telah membunuh seorang paderi dari Siaun Linshi secara kejam tanpa sebab lantaran Karenanya pantas hari ini kau mempertanggung jawabkannya Nenek rambut putih mendungak dan tertawa panjang Sambil berkacak pinggang dia berkata Di puncak Hun Tiong San ini ada suatu ketentuan Siapa-siapa orang luar yang berani naik kemari berarti mampus Bisa datang tak bisa pulang Segala macam aturan bisa saja dibuat utak pi yang kami perlukan adalah nyawa busukmu menyahuti paderi botak di sebelah kanan Namanya Tekbun Si nenek rambut putih kembali menghumbar suara tertawa Nyali kalian sungguh besar Apakah kalian akan maju berbarengan atau sendiri-sendiri? Bagi manusia laknat macam kau mengapa harus memakai segala macam aturan sentak paderi rambut gondrong? Namanya Hoa Keng Hmm, bagus Dengan demikian aku tak membutuhkan waktu lama untuk menyingkirkan kalian bertiga Memang sudah lama juga puncak Hun Tiong San ini tidak dibasuh dengan darah paderi tengik macam kalian Hun Tiong San paderi botak yang di sebelah kiri dan bernama Tek N.I.O Sudah lama kami mendengar nama Keji Hun Tiong Homo Hari ini agaknya sudah layak nama itu dikubur untuk selama-lamanya Dan kau warga komplotan terkutuk itu yang akan mampus duluan Padri keparat Jangan kelewat tak kabur Makan jariku ini berteriak si nenek rambut putih dan jentikan lima jari tangan kanannya Lima larik sinar hijau berkiblat Ilmu jari kehuang hijau teriak paderitek bun kaget Titik Lekas menyikir tapi peringatannya itu terlambat Di sampingnya terdengar jeritan paderitek N.I.O Berpaling ke samping kelihatan paderitek N.I.O terbanting ke tanah Sebagian tubuhnya menjadi hijau gelap sedang kepalanya wancur Otak dan darah berhamburan Dan ini untuk kalian berdua seru si nenek rambut putih seraya jentikan lagi-lagi jari tangan kanannya Kembali lima larik sinar hijau meneru ke arah dua paderi dari siau limsi Tapi sekali ini serangan itu tidak menemui sasarannya bahkan mendapat sambutan perlawanan yang hebat Begitu melihat lima larik sinar hijau datang menyerang Paderi hoakeng melompat ke samping seraya kebutkan lengan jubahnya Selarik angin deras mendorong tubuh si nenek Membuat dia terhuyung beberapa langkah sedang bagian dari serangan ilmu jari kehuang hijaunya terdorong ke samping Di lain bagian begitu melihat serangan Paderi gondrong tek bun keluarkan buli-buli anggurnya Teguk tiga kali berturut-turut kemudian menyemburkan minuman ini ke depan Meskipun cuma anggur namun disemburkan dengan kekuatan tenaga dalam yang ampuh Maka serangan benda cair itu amat berbahaya Sebagian dari ilmu jari kehuang hijau bukan saja musnah Malah semburan anggur itu terus menerobos dan menerpa tubuh si nenek rambut putih Perempuan tua ini melengak kaget menyaksikan bagaimana pakaian rombengnya menjadi bolong Seperti disundut rokok kulit tubuhnya menggerai yang ngilu Namun untung saja dia mempunyai semacam ilmu kebal hingga dia tidak menderita luka Baik paderi hoakeng maupun tek bun diam Dia merasa kaget menyaksikan bagaimana semburan anggur yang mengenai lawan Hanya sanggup merobek pakaiannya saja Maka berbisiklah paderi tek bun pada kawannya yang ternyata lebih tua Hoakeng tuako, kita harus hati-hati Tampaknya lawan bukan dari tingkat sembarangan Habis berbisik begitu tek bun berikan isyarat Dan kedua paderi klat siau limsi ini kemudian menyerbu pula serentak dengan hebatnya Nenek rambut putih rupanya sudah mengukur pula tingkat kepandayan lawan yang dua ini Sejak dulu paderi-paderi dari siau limsi memang terkenal kehebatannya Karenanya dalam menghadapi dua lawan tangguh itu si nenek keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat Siluman harimau yang dipelajarinya dari ketua hun tiong hau mu Serangan dua paderi siau limsi menggebu-gebu tiada olah-olah hebatnya Setelah berkelebatan cepat selama dua jurus di mana masing-masing pihak banyak dapat intai-mengintai kelemahan dan kelengahan musuh Di jurus ketiga si nenek rambut putih membuka serangan dengan keluarkan jurus yang bernama lion hun hou hang atau awan naga angin harimau Dua paderi melihat seolah-olah udara malam yang gelap semakin pekat menghitam dan serentak Dengan itu terdengar lawan keluarkan suara macam harimau menggereng dan menyusul satu serangan yang membawa angin laksana tiupan badai Untuk menghadapi serangan dasyat ini yang membuat tubuh dua paderi jadi tergontai-gontai Paderi tek bun sambut dengan jurus cian bun kilong atau menolak serigala di depan pintu sedang paderi ho akeng menggebrak dengan jurus pohon kian jit atau menyeba awan memandang matahari Kecamuk pertempuran di jurus yang ketiga itu bukan kepalang Tanah serasa bergetar Masing-masing lawan sama-sama merasa tertekan dan kemudian terlempar sampai satu tombak Tiada nyana dua paderi keparat ini memiliki ilmu yang tangguh kata hati nenek rambut putih Baru saja dia membatin begitu tiba-tiba si nenek mendengar suara mengiang di kedua telinganya Putih Kau harus dapat melenyapkan dua paderi siau lemsi itu dalam tiga jurus Jika tidak berhasil kau bakal terima hukuman potong salah satu anggota tubuhmu Suara yang mengiang itu datangnya dari arah belakang tembok tinggi dan dilakukan oleh ketua komplotan Hun Tiong Homo Pada masa itu di dunia Kango hanya terdapat beberapa orang tokoh yang memiliki ilmu mengirimkan suara dari jarak jauh seperti itu Dari sini saja sudah dapat dibayangkan bagaimana tingginya tingkat kepandaian ketua Hun Tiong Homo dan di samping itu juga kentara sekali bagaimana pula kebengisannya terhadap anak buahnya sendiri Nenek rambut putih yang dipanggil dengan sebutan si putih menjadi dingin tengkuknya mendengar perintah pemimpinnya itu Sambil berkelebatan kian kemari dia berpikir bagaimana aku dapat membunuh dua paderi ini hanya dalam tempo tiga jurus saja Sulit Keduanya memiliki kepandaian yang tinggi Dalam pada itu kembali paderi Tekbun dan Hoakeng melancarkan serangan-serangan berbahaya Mendesak nenek rambut putih ke dekat pintu gerbang warna kuning Baiknya aku hadapi mereka dengan jurus Hun In To An San, lalu jurus Jit Guat Bukong kemudian baru ku susul dengan serangan ilmu jari kebuang hijau Jika ini tidak membawa hasil, celakalah Biar aku terima nasib, demikian nenek rambut putih membatin Rupanya jurus-jurus silat yang hendak dikeluarkannya itu adalah ilmu simpanan yang paling hebat Satu jurus berlalu tanpa si nenek mempunyai kesempatan untuk mulai menyerang karena dua paderi menyerbunya dengan amat hebat Jurus berikutnya, didahului dengan bentakan menggeledek nenek itu keluarkan jurus Hun In To An San, awan melintang memutus bukit Kehebatan jurus ini segera terlihat karena bagaimanapun dua paderi Siao Lin Si memburu lawannya Namun di antara mereka tetap saja terdapat jarak tertentu yang memisah hingga setiap serangan yang dilancarkan tidak pernah sampai Selagi dua paderi itu merasa heran campur penasaran, si nenek keluarkan jurus berikutnya yaitu Jit Guat Bukong atau Matahari dan Rembulan tidak bersinar Paderi Tekbun dan kawannya tiba-tiba merasakan tempat sekelilingnya menjadi amat gelap dan mereka tak dapat melihat di mana musuh mereka berada Selagi keduanya kebingungan begitu rupa tahu-tahu jelima larik sinar hijau berkiblat di depan mata Demikian cepatnya hingga dua paderi ini tidak sempat menyelamatkan nyawa masing-masing Mereka cuma sanggup berteriak. Ilmu jari keburang hijau dan sedetik kemudian keduanya roboh ke tanah, mati dengan kepala hancur dan hangus hijau Nenek rambut putih menghela nafas lega. Dia membalikan tubuh, mendekati arca harimau emas di pintu gerbang sebelah kiri Ketika mati sebelah kanan dari harimau ini ditekan maka pintu gerbang kuning pun terbuka Si nenek lompat ke atas gerobak dan membedal binatang penarik gerobak itu masuk melewati pintu gerbang Begitu gerobak masuk pintu gerbang kuning menutup dengan sendirinya Di belakang tembok tinggi di puncak Hun Tiong San itu ternyata terdapat sebuah bangunan besar yang keseluruhannya dilapisi emas Hingga meskipun malam hari bangunan yang seperti istana itu kelihatan memancarkan sinar berkilau yang amat menakjubkan Di mana-mana terdapat arca berbentuk kepala harimau Dua orang berpakaian putih menyambut kedatangan si nenek dan langsung membawa gerobak ke bagian belakang bangunan emas Sedang nenek rambut putih sendiri masuk ke dalam gedung besar lewat pintu depan Di sebuah ruangan yang amat bagus, di atas satu kursi emas duduklah seorang gadis berparah samat jelita Dia mengenakan pakaian sutera warna merah Seuntai kalung emas kepala harimau tergantung di leharnya Di atas kepalanya yang berambut hitam terdapat sebentuk mahkota emas yang ditaburi intan berlian Meskipun wajahnya cantik kerupawan, namun sepasang matanya kentara sekali membersitkan sinar kebengisan yang menghidikan Manusia inilah yang menjadi kepala komplotan Hun Tiong Homo yang selama beberapa bulan terakhir ini Ini telah menebar anak-anak buahnya di seluruh pelosok untuk menimbulkan kekacauan, melakukan perampokan dan pembunuhan serta penculikan hingga mengegerkan dunia kangung Di sekeliling Ketua Hun Tiong Homo berdiri beberapa orang gadis yang kesemuanya berparah secantik Menurut pula, masing-masing mengenakan pakaian sutera warna ungu, biru dan kuning Nenek rambut putih menjura di hadapan Ketua Hun Tiong Homo Dewi tugas telah ku selesaikan Harap petunjuk dari Dewi lebih panjut Ketua Hun Tiong Homo yang dipanggil dengan sebutan Dewi itu anggukan kepalanya sedikit Betulkan dulu pakaian dan tampangmu, baru bicara Seng Dewi membuka mulut Suaranya tinggi angkuh Nenek rambut putih tanggalkan pakaiannya yang kotor compang camping Tarik rambut palsunya yang berwarna putih talu membuka topeng tipis yang menutupi wajahnya Ternyata dia adalah seorang gadis berparah secantik sekali Berambut panjang hitam yang digulung dan mengenakan pakaian sutera warna putih Di lehernya tergantung kalung emas kepala harimau Delapan di antara pembantu-pembantu utama Ketua Hun Tiong Homo yang kesemuanya adalah darah-dara berparah sejelita Maka darah berpakaian putih inilah yang paling cantik dan mendatangkan sedikit rasa iri dalam diri yang lain-lainnya Setelah memandang wajah gadis itu seketika maka bertanyalah Dewi Hun Tiong Homo Koan-koan, apakah dalam perjalanan kau ada bertemu dengan Tio Kipi? Tidak satu pun di antara mereka kutemui, Dewi, jawab si putih koan-koan Baru saja dia menjawab demikian tiba-tiba dari luar terdengar seseorang berseru Dewi, aku Tio Kipi datang menghadap Sesaat kemudian masuklah Tio Kipi alias Tian Leong Plan Dia menjura di hadapan Ketua Hun Tiong Homo yang duduk di kursinya dan memandang tajam pada tangan kanan Tio Kipi yang kini kelihatan buntung Dewi, kata Tio Kipi kemudian sambil berlutut jatuhkan diri Mohon maafmu karena aku tidak berhasil menyelamatkan gerobak itu Bahkan, empat golok kematian yang kusua untuk membantu mengawal Tiga di antaranya telah menemui ajal Sejak semula aku sudah tahu kalau kau tidak mampu mengamankan dan menjalankan tugas Masih untung aku berlaku cerdik, menyuruh si hitam ling-ling untuk membawa gerobak asli yang berisi emas rampokan milik Kaisar Boan Kalau ku serahkan tanggung jawab padamu, pasti ludaslah semua emas itu Ja, jadi Dewi sudah mengetahui semua tanya Tio Kipi dengan suara gemetar dan muka seputih kain kafan Ketua Hun Tiong Homo menyeringai Matanya kelihatan berapi-api Aku sudah menerima laporan lengkap tentang tindak tanduk kegagalanmu Ling-ling, keluarlah kemari Sebuah pintu terbuka Seorang kakek berkumis putih melangkah masuk dan menjura dihadap pandang Hun Tiong Homo Sepasang matah, Tio Kipi terbelalak Jika dia tidak salah kakek ini adalah yang pernah dilihatnya tempoh hari di rumah makan di sebuah kota kecil Di mana dia kemudian menerima sepucuk surat panggilan dari ketua Hun Tiong Homo yang ditancapkan di mangkuk nasi Jadi, kiranya dia Selakalah aku keluh Tio Kipi Kakek berkumis putih tanggalkan pakaian luarnya dan tarik topeng tipis yang menutupi wajahnya Nyatanya kini dia adalah seorang darah rupawan yang mengenakan pakaian sutra hitam Salah satu pembantu Dewi Siluman Harimau Dari Hun Tiong Tio Kipi, tahukah kau apa kesalahanmu? Tio Kipi menyembah-nyembah dan seperti anak kecil dia merengek menangis Dewi aku yang hina ini mohon pengampunanmu Semua terjadi di luar kemampuanku Ketua Hun Tiong Homo cuma ganda tertawa Pertama kau telah gagal menjalankan tugas untuk membawa gerobak itu ke sini Sekalipun itu hanyalah gerobak yang bukan berisi emas Karena yang asli telah kuperintahkan pada keankun untuk membawanya kemari Kesalahan kedua setelah menemui kegagalan kau berniat untuk melarikan diri Tapi rencanamu itu diketahui oleh si hitam ling-ling Pembantuku ini telah memberi surat peringatan agar kau kembali ke markas dengan segera Namun kau tidak acuhkan malah dekat hendak terus lari Itu kesalahanmu yang ketiga Dewi, betapapun juga kasihanilah selembar nyawaku ini Jika saja kau mau memberikan tugas baru untukku pasti akan kulakukan dengan berhasil Bagaimana kalau tugas baru itu adalah menyuruh kau membunuh dirimu sendiri? Tio Kipi merasakan nyawanya seolah-olah sudah terbang saja saat itu Apakah kau masih merasa pantas mengenakan kalung kepala harimau lambang tertinggi dari Hun Tiong Homo itu ketua komplotan membentak Tio Kipi buru-buru membuka kalung emas kepala harimau yang tergantung di lehernya Kalung pertanda sebagai komplotan Hun Tiong Homo Benda ini kemudian diletakkannya di hadapan Seng Dewi Kesalahanmu terlalu besar untuk diampuni Tio Kipi Berkata Dewi siluman harimau dari gunung Hun Tiong itu Tampangnya menjadi bengis total dan pandangan matanya membersihkan maut Dia bertepuk tiga kali dan berseru, seret dia ke kamar penyiksaan Gantung kaki ke atas kepala di atas tong bara menyala Dewi seru Tio Kipi seraya berlutut dan menggerung Namun saat itu tiga orang pembantu Seng Dewi yang juga merupakan murid-murid berkepandaian tinggi Sudah melompat ke muka, mengurung Tio Kipi Dalam takutnya yang sudah sampai pada puncaknya dan dalam keadaan tidak berdaya untuk selamatkan diri Tio Kipi menjadi nekat Lari tidak mungkin, minta pengampunan juga tidak bisa Daripada mati disiksa lebih dulu, lebih baik menyabung nyawa Dan kebencian serta kemarahan yang meluap bekas tokoh utama dari Provinsi Ciat Ceng ini Tertumpah keseluruhannya pada Dewi siluman harimau yang duduk dengan mingik bengis di atas kursi kebesarannya Dewi atas semua kesalahan aku rela menerima hukuman Kata Tio Kipi dengan suara bergetar sambil maju beberapa tindak mendekati Ketua Hun Tiong Homo itu Diam-diam diakerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kiri Namun sebelum aku menjalani hukuman itu ada satu rahasia besar yang ku rasa perlu kuterangkan padamu Kening Ketua Hun Tiong Homo mengrenyit Rahasia apa? Katakan lekas Begini, Dewi, kata Tio Kipi pula dan dia maju lagi dua langkah Jaraknya dengan ketua komplotan siluman harimau itu hanya terpisah setengah tombak kini Di puncak Hun Tiong San ini Tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa Dengan memergunakan jurus yang dinamakan Teng Liao Kintian atau Kucing Sakti Terkam Tikus Tio Kipi lancarkan satu hantaman dasyat dengan tangan kirinya Para pembantu ketua Hun Tiong Homo berseru kaget namun ketuanya sendiri kelihatan tenang-tenang saja di kursinya Sesaat lagi pukulan sakti itu akan menghancur leburkan Seng Dewi Gadis cantik ini dengan senyum maut bermain di bibir angkat tangan kanannya Naik seru ketua Hun Tiong Homo Dan hebat sekali, angin pukulan Tio Kipi tadi terdorong penuh sedang tubuh Tio Kipi sendiri tiba-tiba terangkat ke udara sampai dua tombak Dan ketika Seng Dewi memukulkan telapak tangannya ke pegangan kursi, maka jatuhlah tubuh Tio Kipi ke lantai dengan keras Kepalanya pecah, otak berantakan, darah menghambur Beberapa pelayan mengangkat mayat Tio Kipi, yang lainnya membersihkan lantai Kemudian ketua Hun Tiong Homo memandang berkeliling pada murid-muridnya yang berjumlah lima orang itu Aku mendapat firasat bahwa kita sekarang ini berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan kalau tak mau dikatakan berbahaya Pertama orang-orang Kaisar Boan sudah barang tentu menyelidiki perampokan segerobak emas yang Kipi lakukan itu Lambat laut bagaimanapun juga pasti mereka akan mengetahui bahwa kitalah yang telah melakukannya Kita tak perlu takut akan serbuan bala tentara Boan kemari karena kita mempunyai banyak senjata rahasia Namun jika Kaisar Boan meminjam tangan orang-orang Kango, kita akan cukup direpotkan oleh mereka Hal kedua adalah munculnya seorang pemuda asing sebagaimana yang diterangkan oleh si hitam Ling Ling dan si putih Kuan Kuan Dapat dipastikan bahwa pemuda itulah yang bernama Wiro Sableng, yang telah menghancurkan empat golok kematian dan mencelakai Tio Kipi Metu-metu kita selanjutnya memberi tahu bahwa pemuda itu kini tengah mencari tahu di mana letaknya markas kita Hal ketiga yang paling berbahaya ialah lenyapnya pendekar pedang akhirat Long Sen Kun dari penjara Liang akhirat dan matinya Siang Mo Kiam Saat ini mungkin dia belum tahu letak markas kita Tapi cepat atau lambat dia pasti akan mengetahui juga Dewi Ketua Hun Tiong Hong Mo itu diam sejenak Kemudian melanjutkan kata-katanya, karenanya, sebelum tiga hal itu menjadi kenyataan yang berbahaya, ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan Pertama, kau Ling Ling harus menambah dan menebar sejumlah metu-metu untuk memperhatikan gerak-gerik pasukan Kaisar Kemudian Kasi Biru Bwe Bwe mencari tahu di mana adanya pendekar pedang akhirat Long Sen Kun Kau si Ungulan Lan dan si Kuning Ni Ni Mar mendapat tugas membuat alat-alat rahasia baru di sekitar Pekuncak Hun Tiong San ini Tugas terakhir pada si Putih Kuan Kuan ialah membunuh pemuda asing yang bernama Wiro Sableng itu Untuk itu kau harus berangkat saat ini juga, yang lain-lain tunggu pemberitawanku lebih lanjut Darah berpakaian sutrap putih bernama Kuan-Kuan menjurah dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Sembilan sambil bersiul-siul membawakan lagu tak menentu pendekar 212 Wiro Sableng melangkah lenggang kangkung Kadang-kadang sesungging senyum muncul di ujung bibirnya Saat itu bukan dia tidak tahu kalau sudah sejak tadi ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dalam jarak tertentu Namun pura-pura tak tahu dia jalan terus memasuki rimba belantara di kaki bukit yang menurut keadaannya mungkin belum pernah didatangi manusia sebelumnya Di satu tempat tiba-tiba laksana seekor burung, dengan gesit dan tanpa suara sama sekali dia melompat ke sebuah cabang pohon yang tingginya hampir tiga tombak Di sini dia mendekam di balik kerumputan daun dan menunggu Tak lama kemudian di bawah sana dilihatnya ranting-ranting dan semak-semak bersibakan dan sesosok tubuh menyeruak mencari jalan Pendekar kita tersenyum Dia memang sudah menduga dari semula Orang yang mengikutinya itu ternyata adalah gadis cantik yang tempoh hari dicuri kudanya Cuma sedikit yang menimbulkan tanda tanya dalam hati Wiro di mana gadis itu meninggalkan kudanya dan dari mana pula dia mendapat pesalin pengganti pakaian merahnya yang dulu robek-robek Tepat ketika seng darah yang kini berpakaian putih ringkas dan rambut digulung di atas kepala sampai di bawah pohon Wiro melayang turun hingga si Nona menjadi kaget Ah, sungguh menyenangkan dapat bertemu denganmu kembali, Nona Kurasa kau pun demikian pula bukan Wiro menegur sambil garuk-garuk kepala dan cengar-cengir Siapa sudi bertemu dengan kau seng darah melengus? Eh, kalau tak sudi ketemu kenapa dari pagi tadi kau diam-diam mengikuti? Bukankah itu maksudnya pingin ketemu? Si Nona tadi merah wajahnya karena jengah Nah, sekarang ringkas saja, Nona Kenapa kau mengikutiku? Aku tak mengikutimu, hanya kebetulan saja kita satu jurusan dan kau di sebelah depan Begitu? Baiklah Sekarang kasihlahkan jalan di sebelah depan dan aku di belakang Nona itu kelihatan geregetan sekali mendengar kata dan melihat tingkah Wiro Dengar, katanya serius Kau dan aku mempunyai kepentingan yang sama Kita sama menuju Gunung Huntiong di mana markas komplotan Huntiong Homo berada Kau tak tahu jalan dan aku butuh bantuan Sekali lagi ku tawarkan bagaimana kalau kita kerjasama Wiro merenung sejenak lalu tersenyum Aku kurang begitu percaya padamu Sebelumnya kau hendak menebas batang leherku ingat? Itu, itu karena kau telah mencuri kuda kesayanganku dan Dan Sudahlah, Nona Kalau kau kepingin jalan sama-sama denganku aku tak keberatan Tapi sesampainya di Hun Tiong San kita urus persoalan sendiri-sendiri Aku belum pernah bertemu laki-laki sesombong muda sis Nona itu Aku belum pernah bertemu gadis secantikmu Jawab Wiro pula dan membuat si Nona jadi betul Betul kepingin mengebuk pemuda itu Kau, kau terlalu Kata gadis itu perlahan dan menggigit bibirnya keras-keras Agar air matanya jangan sampai keluar Karena rasa kesal yang amat sangat itu Wiro jadi kasihan juga melihat gadis itu Sudahlah, aku tadi cuma bergurau Bagaimana persoalannya sampai saudara laki-lakimu dibunuh oleh komplotan Hun Tiong Hoa Mo? Suatu hari dia diculik oleh anggota komplotan itu Hendak dipersembahkan pada ketua Hun Tiong Hoa Mo yang kabarnya seorang gadis berparas jelita Tetapi mempunyai nafsu terkutuk luar biasa dan suka menyimpan pemuda-pemuda gagah di markasnya Jika dia sudah bosan, pemuda-pemuda itu dibunuhnya satu persatu dan cari yang lain Jadi ketua Hun Tiong Hoa Mo itu adalah seorang gadis, seorang perempuan Seng darah mengangguk Seorang gadis cantik dan berkepandaian tinggi luar biasa Aneh, ujar Wiro Apa yang aneh? Jika dia berkepandaian tinggi dan banyak tokoh-tokoh persilatan yang jatuh di tangannya Sedangkan usianya demikian muda Sejak umur berapa dia sudah menguasai ilmu silat dan kesaktian? Aku pun tidak mengerti, menyahut si Nona Kira-kira sebulan sesudah saudaraku diculik Mayatnya ditemukan dalam keadaan rusak di pinggiran kota Bagaimana kau tahu bahwa komplotan Hun Tiong Hoa Mo yang membunuhnya? Tanya Wiro pula Ada piau kepala harimau dari emas menancap di keningnya Wiro manggut-manggut Bagaimana sekarang si Nona ajukan pertanyaan? Apalah yang bagaimana? Kau masih tak mau bekerja sama denganku? Apalah yang kau ketahui tentang Hun Tiong Hoa Mo balik bertanya Wiro Pertama aku tahu jalan terpendek ke puncak Hun Tiong San tanpa diketahui oleh penghuni markas komplotan itu Tapi kabarnya markas komplotan itu dipagari dengan tembok luar biasa tingginya sedang di pelbagai tempat penuh dengan senjata rahasia Itu adalah persoalan kedua Jawab si Nona Semasa kecil aku sering diajak kakek guruku ke puncak Hun Tiong San Waktu itulah kutemui sebuah terowongan rahasia yang jika diikuti akan sampai di salah satu bagian dalam halaman markas Hun Tiong Hoa Mo Ah, itu bagus sekali ujar Wiro Lantas apa lagi yang kau ketahui? Di samping ketua Hun Tiong Hoa Mo yang terkenal sakti itu Di sana terdapat juga beberapa orang pembantunya yang terdiri dari gadis-gadis cantik dan rata-rata berkepandaian tinggi Lain hal? Tak ada lagi yang ku ketahui Wiro sapu sap dagunya Kau belum menerangkan siapa namamu, Nona Kembali para seng darah menjadi merah Tapi dia menyahut juga Panggit aku Peklan Peklan? Ha, kalau tak salah itu artinya anggrek putih Nama yang bagus Nah sekarang mari kita sama-sama lanjutkan perjalanan Tanda petik Kau silahkan jalan duluan Kata Peklan pula Eh, bagaimana ini? Katanya bekerja sama Jalan sama-sama tidak mau Jalan saja duluan Aku tunjukkan arah dari belakang Sekeluarnya dari rimba ini Puncak Hun Tiong San akan segera terlihat Wiro tarik nafas panjang dan geleng-geleng kepala Akhirnya dia melangkah juga Peklan mengikutinya sejauh 15 langkah di belakang Ketika hampir akan keluar dari hutan belantara itu Tiba-tiba Wiro tersentak kaget menyaksikan Peman dengan beberapa langkah di hadapannya Seorang nenek-nenek tak dikenal Berambut putih berpakaian compang Camping duduk menjelepok di tanah Di tangannya ada sepotong ranting kering Dengan ranting ini dia menggurat-gurat tanah Gerakan tangannya acuh tak acuh dan tampaknya perlahan saja Namun guratan yang terlihat di tanah demikian dalamnya Tanpa memergunakan tenaga dalam yang tinggi Tak berakal seseorang mampu melakukan hal itu Wiro sudah mengetahui baik di tanah airnya maupun di Tiongkok Orang-orang atau tokoh perselatan itu banyak yang bersifat aneh Karenanya dia sudah menduga kalau nenek tak dikenal inipun Tentu salah seorang dari tokoh-tokoh golongan aneh itu Maka menjuralah dia dengan penuh hormat dan menegur dengan lembut Nenek tua rambut putih Maafkan si Yau temengganggu ketentramanmu Sudilah nenek memberi jalan sedikit agar aku dapat melanjutkan perjalanan Sementara itu peklan yang mengikutinya dari belakang Begitu melihat ada orang lain di depan Cepat hentikan langkah Menyelinap kebalik semak melukar dan menghilang Anehnya, ditegur oleh Wiro si nenek seolah-olah tak mendengar Dan terus saja menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting kering Memikir kalau-kalau pendengaran si nenek kurang baik Maka Wiro menegur lagi Kali ini dengan suara lebih keras Si nenek tiba-tiba angkat kepalanya Kelihatan jelas kini wajah yang mengeriput Di lain pihak Wiro melihat bagaimana sepasang mati si nenek bening bercahaya Bukan seperti mati seorang yang sudah lanjut usia Si nenek sendiri begitu matanya membentur wajah Wiro Hatinya tercekat dan dalam hati dan membatin Ah, tak kusangka kalau yang harus kubunuh ini Seorang pemuda asing berparas gagah Meskipun tindak tanduknya macam orang tolol dan lucu Tanda petik Kemudian nenek ini cepat-cepat tundukkan kepalanya kembali Pandangan mati Wiro sableng membuat hatinya bergetar Nenek, beri jalan padaku Wiro berkata lagi Tiba-tiba si nenek melompat Mimiknya jadi bengis dan dia membentak garang Bangsat, kapan aku kawin dengan kakakmu kau panggil aku nenek Mendengar ini Wiro hendak meledak tawanya Tapi batal karena sambil membentak dilihatnya si nenek tusukan ranting kering di tangannya ke arah dada Wiro Meskipun cuma sepotong ranting kering namun bisa mendatangkan maut karena dialiri tenaga dalam yang hebat Wiro berkelit ke samping dan menghantam dengan tangan kanannya Buk! Pukulan tepi telapak tangannya tepat mengenai lengan si nenek Ranting terlepas mental dan si nenek menggigit bibir menahan sakit Wiro sendiri merasakan tangannya seperti kesemutan Diam-diam pendekar ini kaget juga dan mulai berlaku lebih hati-hati Aku tiada permusuhan denganmu nenek, kenapa kau menyerangku? Mulutmu terlalu kurang ajar Orang sepertimu pantas dilenyapkan Eh, bukankah kau yang duluan bicara segala macam kawin dengan kakeku? Kau yang buktinya bermulut usil Nek, si nenek yang bukan lain adalah si putih Koan-koan sebenarnya merasa geli juga mendengar ucapan Wiro itu Namun berhubung dia mendapat tugas dari ketuanya untuk membunuh pemuda asing ini Maka itu tak dapat ditawar-tawar lagi Dia tahu kalau pemuda itu dikabarkan memiliki kepandayan tinggi dan telah sanggup membunuh siang Mokiam Dua anggota komplotan Hun Tiong Hau Mo yang berkepandayan tinggi Karenanya dalam serangan kedua dia sengaja keluarkan jurus Hun Into An San Awan melintang menutus bukit Yakni jurus pertama yang sebelumnya telah mengantar kematian dua paderi Siao Lim si berkepandayan tinggi itu Wiro kaget ketika melihat bagaimana seolah-olah lawan dipisahkan oleh satu jarak gaib yang tak bisa dicapainya padahal si nenek kelihatan dekat saja di depan matanya Ah, nyatanya kepandayannya cuma rendah saja Kata nenek rambut putih alias koan-koan begitu melihat jurus yang dikeluarkannya itu membuat lawan tidak berdaya Segera dia keluarkan jurus kedua yakni matahari dan rembulan tidak bersinar atau jidguat bukong Ketika menghadapi jurus aneh yang pertama tadi Wiro memang terkesiap namun itu bukanlah berarti dia menjadi tak berdanya seperti yang disangka oleh koan-koan Secepat kilat tangan kanannya mendorong ke depan melancarkan pukulan sakti bernama benteng topan melanda samudera Setiup angin bertiup dengan dasyat seolah bumi ditiup badai Kini koan-koanlah yang menjadi kaget Bukan saja dia tak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan jurus jidguat bukong Tetapi jurus hun in to an sanya pun dilabrak musnah sedang dirinya sendiri terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Melihat lawannya tanya memiliki kepandayan tinggi, tidak serendah yang diduganya, koan-koan menjadi marah dan naik pitam Bagaihnya jika menghadapi lawan seperti ini hanya ada satu pilihan, dia yang bakal konyol atau lawan yang akan meregang nyawa Karena nyakoan-koan tanpa tunggu lebih lama lagi segera keluarkan kesaktiannya yang paling tinggi yaitu ilmu jari kebuang hijau Ketika pukulan yang mengintip di balik melukar melihat si nenek rambut putih jentikan lima jarinya yang disusul dengan berkiblatnya lima larik sinar hijau yang menggidikan Maka darah itu tersentak kaget dan berseru memperingati Wiro Saudara, awas! Itu pukulan ilmu jari kebuang hijau yang ganas Lekas menyingkir Wiro terteguan mendengar peringatan itu sedang koan-koan sendiri terheran-heran karena tak menyangka kalau ada orang ketiga di tempat itu Karena belum tahu sampai di mana kehebatan ilmu jari kebuang hijau Wiro turuti juga peringatan peklan Menyingkir dua langkah ke samping dan menghantam dengan pukulan angin puyuh Tapi apalah cur, pukulan sakti yang dialiri setengah bagian tenaga dalamnya itu ternyata punah dilabrak sinar hijau pukulan lawan Dilain kejap sinar hijau terus menyambar ke arah Wiro Peklan menjerit kaget, celaka dan dia sendiri tidak punya kemampuan untuk menolong Wiro Meskipun demikian dia cabut pedangnya dan menyerang ke arah koan-koan seraya membentak garang Nenek keparat, jadi kau adalah salah seorang dari pembantu ketua Hun Tiong Homo terkutuk itu Jangan coba mungkir sekalipun kau bisa menyamar jadi setan Hanya orang-orang dari Hun Tiong San yang memiliki ilmu laknat itu Koan-koan sendiri sebenarnya mengeluh dan menyesal dalam hatinya telah lepaskan pukulan ilmu jari keburang hitam yang ganas yang dilihatnya telah membuat si pemuda tak berdaya dan bakal meregang nyawa Pada dasarnya dia tak ingin membunuh pemuda yang menarik hatinya ini Namun untuk menarik pukulan tersebut sudah kasip dan dalam pada itu satu serangan pedang dari seorang gadis cantik tak dikenalnya datang pula dari samping Membuat dia terpaksa berkelit, selamatkan batang leharnya Melihat pukulan tangkisannya musnah Wiro kaget sekali dan sebelum sinar hijau melabrak kepalanya pendekar ini hantamkan tangan kirinya ke atas Selarik sinar putih menyilaukan berkelit ganas dan terdengarlah suara berdentum Nenek rambut putih atau koan-koan mencelat mental sampai tiga tombak Dengan jungkir balik susah payah baru dia bisa berdiri di atas kedua kakinya Dadanya terasa sakit dan jari-jari tangannya seperti hendak putus Wajahnya sepucat kain kafan Sedang di depannya Wiro Sableng dilihatnya berdiri tegak dengan kaki melesak ke tanah sampai sedalam seperti gajengkal Di bagian lain beradunya dua pukulan sakti itu telah membuat pealan terbanting ke samping dan jatuh duduk di tanah Tapi gadis ini cepat bangun kembali Pungut pedangnya dan kembali menyerbu koan-koan Bangsat dari Hun Tiong San Kau harus tebus nyawa kakakku dengan nyawa anjingmu pedangnya berkelebat Tapi saat itu koan-koan yang sudah maklum tidak bakal sanggup menghadapi Wiro sudah putar langkah dan hendak tabur Cuma sayang Wiro lebih cepat menghadangnya Nenek manis, kau mau merat kemana? Makan dulu jariku ini Sekali totok saja nenek rambut putih alias koan-koan tertegun jadi patung, tak bisa bergerak lagi Hem, sekarang mampuslah seru pukulan Pedangnya turun laksana kilat Koan-koan hanya bisa pejamkan matah, terima nasib Peklan tahan dulu Wiro tiba-tiba berseru dan memegang lengan Peklan Gadis ini coba berontak Apa-apaan kau? Bangsat ini adalah musuh besarku yang telah membunuh kakakku Musuh besar setiap orang-orang golongan putih Kenapa kau cegah aku membunuhnya? Sabar dulu Peklan Dari dia kita bisa mengorek beberapa keterangan penting Tanda petik Aku tak butuh segala macam keterangan Aku butuh nyawanya sentak Peklan Itu bisa kau lakukan nanti Tapi aku pun mempunyai kepentingan sendiri Tukas Wiro pula Dia berpaling pada si nenek rambut putih dan bertanya Betul kau anggota Hun Tiong Hwa-Wamo? Terlu apa itu ditanya Agi Lihat aku akan buktikan sendiri kata Peklan Dan dengan kedua tangannya dirobeknya pakaian luar koan-koan Kini kelihatan pakaiannya sebelah dalam Pakaian ringkas warna putih sedang di lehernya tergantung kalung emas kepala harimau Dan ini tampang iblis ini yang asli seru Peklan Selanjutnya seraya menanggalkan topeng tipis dari wajah koan-koan Wiro sampai ternganggap bengong waktu menyaksikan wajah di balik topeng nenek-nenek buruk keripu tadi ternyata adalah paras yang demikian jelitanya Nona, aku tak mengerti Kau demikian cantik Kenapa menyanyiakan hidup dengan masuk menjadi anggota Hun Tiong Hwa-Wamo? Ditegur oleh Wiro selembut itu, koan-koan jadi sesengguhkan dan tak dapat lagi menahan air matanya Eh, kenapa jadi menangis tanya Wiro? Awas, jangan sampai kita termakan tipunya ujar peratlan tetap bernafsu Wiro bertanya sekali lagi Sekali ini koan-koan membuka mulut memberi keterangan dengan terisak-isak Aku dan juga empat kawanku yang lain tak pernah menginginkan untuk hidup sebagai murid ketulah Hun Tiong Hwa-Wamo Kami semua terpaksa diculik beberapa tahun yang silam dan tak mungkin lagi keluar dari genggaman ketua kami Kecuali kalau kami ingin buru-buru mati Bangsat, kau pandai main sandiwara Toh kau yang menculik dan membunuh kakakku Apakah kakakmu itu masih mudah tanya koan-koan dengan pandangan rawan? Ya, orang-orang muda ditangani sendiri oleh ketua kami Dia yang menyuruh culik kemudian dia pula yang membunuhnya bila telah bosan Aku dan kawan-kawan hanya menjalankan tugas secara terpaksa karena kami tak punya daya Kenapa tidak melarikan diri bertanya Wiro? Tak ada gunanya Kami akan segera tertangkap dan disiksa seumur-umur Apakah kau punya niat untuk kembali ke jalan yang benar Wiro? Tanya lagi Aku dan juga kawan-kawan selalu mengharapkan hal itu Namun sampai saat ini kesempatan itu belum ada Kalaupun ada tokoh golongan putih tentu siang-siang sudah membunuh kami Padahal mereka banyak yang tidak tahu kehidupan kami yang boleh dikatakan tersiksa batin sepanjang hari Siapakah nama Munona? Koan-koan menerangkan namanya Dengar, jika kami berdua membebaskankah saat ini Siapa sudi melepaskan jayal peklan nyerobot? Wiro memberi isyarat agar gadis itu diam Rupanya kau sudah tertarik pada kecantikannya Wiro Kau akan ditipunya dan kelak akan dibunuhnya Wiro tak perdulikan kata-kata peklan Dengar koan-koan, katanya Segala apa yang terjadi antara kita bisa dilupakan Dan kami berdua mengampuni dirimu Tapi dengan syarat kau harus membantu kami Dan kelak mengajak pula kawan-kawanmu kembali ke jalan yang benar Bertobat dan hidup secara baik-baik Koan-koan tertawa rawan Seolah-olah mimpi ini semua bagiku, katanya Lalu, kau belum tahu siapa ketua Hun Tiongho-mu Jika kau bermaksud hendak memusnahkannya itu adalah satu kesiasaan belaka Kita harus coba dan kau mesti membantu Menghadapi kita beramai-ramai masakan dia bisa menang Koan-koan menghela nafas dalam Baiklah, aku berjanji Tapi apakah kau percaya pada diriku? Wiro memandang sepasang metuseng darah Dan pandangan keduanya saling bertemu Aku percaya padamu Kata Wiro lalu lepaskan totokan koan-koan Begitu Wiro tepaskan totokan koan-koan Peklan kontan berkata Mulai saat ini aku tak mau kena lagi padamu, Wiro Kau dengan urusanmu dan aku dengan urusanku Peklan, kau mau kemana seru Wiro Namun gadis yang keras hati itu sudah berkelebat pergi Wiro cuma geleng-geleng kepala Adatnya keras, kata Wiro Kekasihmu bertanya koan-koan Wiro berpaling Sepasang mati mereka kembali saling bertemu Koan-koan merasakan dadanya berdebar dan perlahan-lahan tundukan wajahnya Wiro gelengkan kepalanya sebagai jawaban Ku harap kau betul-betul dapat dipercaya dan tidak menipuku, berkata Wiro Koan-koan angkat wajahnya yang jepita Asalkan kau bersungguh hati membawaku ke jalan yang benar Kau suruh apapun aku pasti akan melakukan Apakah kau akan lakukan jika aku meminta kau menciumku saat ini Kata Wiro pula bergurau Tapi di luar dugaan koan-koan melompat ke muka Memeluk pemuda itu dan mencium seng pendekar pada kedua pipinya Aku sudah buktikan kata koan-koan pula meski wajahnya bersemu merah Wiro usap usap kedua pipinya Aku tadi cuma bergurau Tapi tak apa Ini pertama kali seorang gadis menciumku lebih dahulu Terima kasih untuk ciumanmu itu Di lain hari aku akan memberikan lebih dari kata koan-koan dengan setulus hatinya Entah mengapa dia demikian terpikat pada si gondrong yang baru beberapa saat saja dikenalnya itu Aku akan lebih berterima kasih Jawab Wiro pula Nah, sekarang mari kita atur siasat Sepuluh keadaan terowongan rahasia seperti yang diketahui peklan di masa kanak-kanaknya Ternyata kini sudah jauh berubah sejak puncak Hun Tiong San dipergunakan sebagai markas oleh komplotan Hun Tiong Homo Perubahan-perubahan ini telah menyesatkan peklan Dan tanpa diketahuinya beberapa kali dia telah menyentuh alat-alat rahasia di dalam terowongan itu Melihat adanya tanda dari alat-alat rahasia Dewi Siluman Harimau segera memberi perintah pada dua orang mulit atau pembantunya yakni si Ungulanlan dan si Biru BWEBWE Meskipun peklan memiliki ilmu pedang yang tidak rendah Namun menghadapi kedua gadis tangguh itu dengan hanya memergunakan tangan kosong dalam tempo dua jurus Dia sudah kena diringkus dan dihadapkan pada Dewi Siluman Harimau Nona, parasmu cantik dan keberanianmu patut dipuji untuk bernyali masuk ke sarang kematian ini Siapakah namamu dan bagaimana kau bisa tahu terowongan rahasia di bawah tanah itu Ketua Hun Tiong Homo ajukan pertanyaan Peklan yang memang seorang gadis pemberani Apalagi dihantui dendam kesumat kematian saudaranya Tegak berkacak pinggang diapit dan diawasi oleh si Biru BWEBWE dan si Ungulanlan Ditanya bukannya dah menjawab Malah balas bertanya dengan sikap congkak nada sinis Hem, jadi inilah ketua Hun Tiong Homo yang dipanggil dengan sebutan Dewi itu Peklan kemudian tertawa panjang Tampangmu juga cantik Cuma sayang hatimu lebih busuk dari comran dan kejahatanmu lebih ganas dari iblis Dewi Biar ku robek mulut gadis kurang ajar ini teriaksi hitam ling-ling Ketua Hun Tiong Homo lambaikan tangan dan berkata Nyalinya cukup mengagumkan ling-ling Dan potongan tubuhnya menunjukkan bakat silat yang bagus Kau ada harapan untukku jadikan murid serta pembantuku seperti nona-nona yang lain ini Peklan keluarkan suara mendengus dari hidung Aku datang kemari bukan untuk menghambakan diri pada iblis macamu ini Lantas, apa perlumu datang kemari dan lewat terowongan rahasia segala untuk mencincangmu? Kau bertanggung jawab atas penculikan dan kematian kakak laki-lakiku Apakah kakakmu yang bernama O.L.Siong Ang itu? Ah, dia sungguh cakep dan amat pandai melayaniku di atas tempat tidur Perempuan cabul Mampuslah teriak pelan marah sekali dan melompat ke muka hendak kirimkan tendangan ke kepala ketua Hun Tiong Homo Namun maksudnya ini tidak kesampaian karena ling-ling dan Lan Ion cepat mencegahnya Dewi, sebaiknya gadis binal ini buru-buru saja disinkirkan Kalau tidak bisa bikin berabeber kata BWE-BWE Menyingkirkannya soal memudah, muridku Tapi bagaimana pendapatmu kalau mukanya kita cincang hingga wajahnya yang cantik menjadi lebih buruk dan seram dari muka setan Sehingga seumur-umur tak satu pemuda pun ingin mendekatinya Perempuan gila sentak pekan Jika kau punya nyali mari kita bertempur sampai seribu jurus Gadis Sundel si hitam ling-ling, memaki Kau andalkan apakah berani bicara sombong terhadap ketua kami? Membunuhmu jauh lebih mudah daripada membalikan telapak tangan Hitam dan biru Seret dia ke kamar penyiksaan Dewi Siluman Harimau berteriak Namun sebelum kedua muridnya melakukan hit itu tiba-tiba dari luar berkelebat satu bayangan putih dan tahu-tahu si putih Kuan Kuan sudah tegak di ruangan itu Di bawahnya dia memanggul sesosok tubuh pemuda berpakaian putih Begitu melihat pemuda ini pekelan keluarkan seruan tertahan Si pemuda yang bukan lain adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Saat itu Kuan Kuan telah mengenakan kembali pakaian samarannya dan topeng tipisnya Dia meletakkan sosok tubuh Wiro di lantai Menjura di hadapan Seng Ketua dan berkata Dewi, tugas telah ku jalankan Cuma mohon dimaafkan agak menyimpang sedikit dari yang diperintahkan Semula Dewi menugaskan agar aku membunuh pemuda ini Namun ketika melihat dia memiliki paras yang cukup gagah Maka dalam perkelahian aku cuma menotoknya lalu membawanya kemari Dengan harapan siapa tahu Dewi berkenan padanya Ketua Hun Tiong Homo kerenyitkan kening Sepasang alis matanya naik ke atas Dia bangkit dari kursi emas dan melangkah mendekati sosok tubuh Wiro Dongan ujung kakinya yang dibungkus dengan kasut sutera merah Dia membalikan kepala Wiro untuk dapat menilai wajah pemuda itu lebih jelas Ternyata tampang Wiro memang membuat dia terpikat Ah, aku memang belum pernah dapat pemuda asing Kelihatannya dia kuat sekali Seng Dewi tertawa di kulum dan meneguk ludahnya beberapa kali lalu Dengan gembira menepuk-nekuk bahu koan-koan yang saat itu sudah menanggalkan pakaian luar serta topeng tipisnya Kau memang muridku yang bijaksana dan banyak berjasa Panjang pikiran dan tahu bagaimana kesenangan guru serta ketuamu ini Bagus sekali koan-koan, bagus sekali Kau gotonglah dia ke kamar tidurku sekarang juga Baru saja Seng Dewi berkata demikian tiba-tiba hampir tak kelihatan Sepasang tangan Wiro bergerak laksana kilat menangkap salah satu kaki ketua Hun Tiong Homo itu Dilain kejap terdengar satu bentakan dan tubuh Seng Dewi mencelat mental ke udara Semua orang terkejut bukan kepalang Ketua Hun Tiong Homo kelihatan jungkir balik tiga kali di udara kemudian tegak di lantai kembali Wajahnya merah laksana bara Sepasang matanya berapi api Menatap pada pendekar 212 Wiro Sableng yang berdiri di samping koan-koan Sambil satu tangan tolak pinggang Tangan lain garu kepala dan tertawa gelak-gelak Tiada dinyana ketua Hun Tiong Homo begini cantiknya dan pandai main akrobat pula Kata Wiro masih terus tertawa-tawa Jadah! Koan-koan kau berani menipuku Kau telah bersekongkol untuk mengkhianati kuhah ketua Hun Tiong Homo melua pamarahnya bukan kepalang Dia berpaling dan berteriak, ringkus murid murtad itu Aku akan hadapi bangsat bernama Wiro Sableng ini Melihat kawan-kawan atau saudara seperguruannya hendak bergerak Koan-koan cepat berseru, saudara-saudaraku tunggu dulu Bukankah kita sudah sejak lama tersiksa hidup di puncak Hun Tiong San ini? Bukankah kita sejak lama ingin meninggalkan tempat selaka ini dan menempuh hidup di dunia luar secara wajar dan baik? Bukankah kita sering menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan diperintahkan oleh Dewi semua bertentangan dengan hati kecil kita dan peri kemanusiaan? Apakah akan kita rusakkan lebih jauh hidup kita yang cuma sekali ini di dunia? Hari inilah saat yang kita tunggu, tunggu untuk mendapat kehidupan bebas yang kita serindukan Hari ini kebenaran akan menghancurkan malapetaka yang bersumber di puncak Hun Tiong San ini Mari, ikutlah bersamaku untuk kembali pada hidup yang benar dan keluar dari azab neraka ini Mendengar kata-kata koan-koan yang penuh semangat itu, empat saudara seperguruannya jadi bimbang Melihat ini marahlah ketua Hun Tiong Hau Mu Dia berteriak, lekas bunuh murid murtad itu Kalau tidak kalian berempat akan mendapat hukuman berat Empat murid seng ketua semakin bingung Kesempatan ini hanya sekali, saudara-saudaraku Kalau sampai luput, kalian akan celaka sampai di liang kubur berseru koan-koan Aku si geblek yang bernama Wiro Sableng ini akan membantu kalian Wiro Pentang Mulut Aku juga teriak pekan Murid jadah Kau layak mampus duluan kemarahan ketua Hun Tiong Hau Mu tak terkendalikan lagi Sekaligus dia jentikan lima jari tangan kanannya yang sudah dialiri seluruh tenaga dalam yang ada ke arah koan-koan Gadis ini berseru tegang dan secepat kilat menyingkir Dalam pada itu Wiro telah lepaskan pukulan sinar matahari yang membuat istana emas itu laksana di labrak geledek Satu dentuman terdengar Semua orang yang ada di sini terpental ke samping sedang salah satu dinding ruangan yang terbuat dari emas meleleh dan berlebang besar Ketua Hun Tiong Hau Mu kaget bukan kepalang Ternyata pemuda asing itu memiliki tenaga dalam yang tidak berada di bawahnya Namun dia sama sekali tidak gentar Dengan satu lengkingan nyaring dasyat dia menerjang ke depan Begitu cepatnya dia berkelebat hingga hanya bayangan Merah pakaiannya saja yang kelihatan Buk Satu jotosan melambrak dada Wiro Sableng Pendekar ini terpental sampai satu tombak Darah kental kelihatan meleleh di sebelah bibirnya Melihat ini koan-koan jadi bergeming Jika sampai Wiro kalah oleh ketuanya pastilah dia bakal celaka pula Dia melirik pada saudara-saudaranya Sampai saat itu mereka masih tertegun dalam kebimbangan Melihat serangannya berhasil ketua Hun Tiong Hau Mu kembali melabrak ke depan Sosok tubuhnya tak kelihatan Kali ini Wiro bertindak gesip karena ternyata lawan memiliki ilmu yang disebut Pek Pian Moing atau seratus bayangan iblis Hal ini diketahui Wiro dari koan-koan Untung saja dia telah mendapat tambahan kekuatan tenaga dalam dan ginkang dari orang tua misterius yang berjuluk pendekar pedang akhirat Longsem Kun itu Kalau tidak pastilah dia bakal celaka Mengingat si orang tua tersebut Setelah menelan sebuti robot Wiro segera hadapi musuhnya dengan jurus silat yang pernah dipelajari dari kakek itu yakni jurus yang bernama Chip Hian Jai Hang atau tiba-tiba muncul pelangi Ketua Hun Tiong Hau Mu itu tersurut saking kagetnya ketika menyaksikan lawannya keluarkan jurus tersebut bahkan kemudian mendesaknya dengan jurus yang dikenalnya bernama Lohan Cianyau atau Malaikat menundukan seluman Bedebah seru ketua Hun Tiong Hau Mu seraya menyambut dengan jurus ikbun kihek atau menutup pintu menolak ketamu Meskipun dia tahu jurus tersebut tak mungkin sanggup menangkis serangan lawan Ada sangkut paut apa kau dengan pendekar pedang akhirat Ayo lekas jawab Ini jawabanku kata Wiro pula dan mainkan jurus terakhir setelah dua jurus pertama sanggup menghantam ketua Hun Tiong Hau Mu yang tangguh itu Jurus ketiga ini bernama Kui Gok Sinki atau Setan Meratap Malaikat menangis Seng Dewi merasakan pemandangannya tertutup dan sebelum dia sempat menjauhkan diri Dua buah pukulan telah menghantam di tubuhnya Membuatnya tak ampun terguling-guling di lantai tapi hebatnya segera pula bangkit berdiri meskipun dengan terhuyung-huyung dan muka pucat yang menandakan dia terluka di dalam Dewi siluman harimau itu tiba-tiba berteriak garang Kedua tangannya bergerak ke pinggang dan sesudah itu hampir tak kelihatan kapan dia melemparkannya Sepuluh piau emas beracun berbentuk kepala harimau meluncur pesat ke arah Wiro Dari koan-koan Wiro sudah mengetahui kehebatan senjata rahasia ini Jangankan sampai menancap di tubuh, sedikit saja kulit sampai kenul diserempet pastilah korbannya akan meregang nyawa Karenanya tanpa tunggu lebih lama Wiro segera lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung Kehebatan pukulan ini membuat geger Bukan saja ke sepuluh piau emas beracun mencelat mental Tapi sebagian langit-langit gedung dan sebagian dinding amblas sedang lebih ke atas lagi atap bangunan Amruk Salah satu tiang besar patah Gedung yang berlapiskan emas itu bergetar dasyat laksana di guncang gempa Koan-koan, pek-lan, dan murid-murid Dewi siluman jatuh berkaparan di lantai Sedang Wiro dan Seng Dewi sendiri tergontai-gontai untuk beberapa lamanya Wajah Seng Dewi sepucat kertas kini Jika pemuda asing itu tidak lekas dapat dibunuhnya pasti dia bakal celakap pikirnya Maka diputuskannya lah untuk mengeluarkan ilmu simpanannya yang terakhir yakni ilmu siluman atau ilmu sihir Hoat Sud, yang selama ini tak satu orang pun sanggup menandingnya Koan-koan, begitu melihat mulut gurunya berkomat kamit dan sepasang matanya laksana di kobari nyala api Dengan ilmu menyusupkan suara segera memberi peringatan Awas, dia akan segera mengeluarkan ilmu sihir selumannya Hati-hati Mendengar ini Wiro segera cabut kapak Nagwageni 212 Namun sebelum dia sempat mempergunakan Di depan sana ketua Hun Tiong Homo sudah membentak, naik Wiro merasakan kedua telapak kakinya tidak lagi menginjak lantai Tubuhnya perlahan-lahan naik ke atas Dengan sekuat tenaga dia coba bertahan Satu pukulan sakti yakni pukulan sinar matahari dilepaskan ke arah lawan Kemudian menyusul diakiblatkan senjatanya Namun dua serangannya itu hanya mengenai tempat kosong dan merusak gedung yang bagus itu Sedang lawannya sendiri sudah lenyap dari hadapannya Ketika Wiro berpaling ke kiri, segulung asap membuntal ke arahnya Sedetik kemudian asap itu berubah menjadi satu makhluk raksasa Badan manusia berbulu sedang kepala harimau bertampang ganas dengan taring-taring luar biasa besarnya Binatang ini menggereng Bangunan itu terasa bergetar Koan-koan serta gadis-gadis lainnya sama-sama menjauhkan diri dengan perasaan ngeri Pemuda itu tak akan sanggup memusnahkan ilmu siluman dari ketua Bisik si hitam ling-ling dengan menggigil Rampas kapak itu Dewi Siluman Harimau memberi perintah pada makhluk sihirnya Makhluk ini kembali menggereng dan sekali dia bergerak kapak naga geni 212 di tangan Wiro sudah kena dirampas Wiro memukul dengan pukulan segulung ombak menerpa karang Namun pukulan itu seolah-olah lewat di tempat kosong Tidak menimbulkan apa-apa pada diri manusia raksasa kepala harimau Wiro keluarkan keringat dingin Selaka sekarang mampuslah aku keluh pendekar ini Dan kembali terdengar ketua Hun Tiong Hau Wimo memberikan perintah Bunuh dia dengan kapak itu Makhluk sehiran itu menggereng dan mengangkat tangan kanannya yang memegang kapak tinggi-tinggi Wiro melompat selamatkan diri seraya lepaskan pukulan sinar matahari Tapi tak mempan dan dalam pada itu tangan kiri raksasa kepala harimau itu telah mencengkeram pundaknya Hingga dia tak bisa berkutik lagi Ketua Hun Tiong Hau Wimo tertawa meninggi Bunuh teriaknya Kapak naga geni 212 membacok turun ke arah batok kepala Wiro Sableng Selaka, betul-betul aku mampus juga akhirnya Wiro cuma bisa membatin demikian dan tutupkan mati siap menerima kematian dengan tabah Justru di saat yang amat kritis itu terdengar satu suara berseru Siok Eng Ilmu menakuti anak-anak apakah yang kau keluarkan ini? Selarik sinar biru yang dingin melesat dari atas reruntuhan atap Makhluk kepala harimau menggereng Kapak naga geni 212 lepas dari tangannya dan detik itu pula sosok tubuhnya lenyap punah Jika ada orang yang paling kaget di tempat itu, maka manusianya adalah ketua Hun Tiong Hau Wimo sendiri yang tadi dipanggil dengan nama aslinya yaitu Siok Eng Wiro juga kaget dan buka sepasang matanya lebar-lebar Sesosok tubuh kurus kering macam jerangkong dilihatnya melayang turun dari pang lari dan segera dikenalinya Pemuda ini kontan berteriak, lociampu Sebelas ternyata orang yang barusan melompat dari atas langit-langit ruangan bukan lain adalah kakek Kakek sakti bertubuh kurus kering macam jerangkong yang tempoh hari secara kebetulan pernah ditolong oleh Wiro dari ruangan batu di mana dia disekap Dia yang dikenal dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun Melihat munculnya si kakek di tempat itu, kaget Dewi Siluman bukan kepalang Dia sudah tahu kalau kakek itu terlepas dari penjara batu di mana dia disekap selama bertahun-tahun Namun adalah tidak diduganya sama sekali kalau dia akan muncul di situ demikian cepatnya Di lain pihak si kakek tertawa gelak-gelak lalu berpaling pada Wiro, Budak Tidak dinyana bukan kalau hari ini aku telah dapat membalas hutang nyawa tempoh hari terhadapmu Wiro cepat menjual dan mengaturkan terima kasih Dia hendak mengatakan sesuatu namun saat itu pendekar pedang akhirat telah berpaling pada ketua Hun Tiong Hau Mu Siok Eng, dosa kejahatanmu telah lewat takaran Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semua itu meskipun saat itu ketua Hun Tiong Hau Mu boleh dikatakan sudah pecah nyalinya Namun dengan tetap angkuh dia bertolak pinggang dan mendamprat Pengemis gila dari mana yang kesasar kemari Lekas angkat kaki dari istanaku Kalau tidak ku bikin berhamburan benakmu Long Sam Kun cuma ganda tertawa mendengar kata-kata itu Kini semua jelas bagiku, Siok Eng Tiga tahun yang lalu kau sengaja menipuku dan menjebloskan diriku ke dalam liang penjara batu Dengan berbuat demikian kau merasa tak ada lagi yang menghalangi dirimu Berbuat kejahatan senak perutmu Mendirikan komplotan Hun Tiong Hau Mu dengan maksud membunuh musnah tokoh Tokoh perselatan hingga kau bisa merajai dunia kangong Kau lupa Siok Eng Kejahatan tak akan pernah menang dari kebenaran Tua bangka Edan Namaku bukan Siok Eng Lekas minggat dari sini atau Pendekar pedang akhirat tertawa bergelak Kau tak mau ku panggil dengan nama aslimu itu Kau hendak menipu dirimu sendiri? Cukup sejak dari muda kau menipuku dengan kasih sayang palsu dan penyelelengan Hari ini jangan harap kau bisa berbuat lebih banyak Orang tua bertubuh jerangkong itu maju satu langkah Sudah saatnya kau memperlihatkan tampangmu yang asli, Siok Eng Habis berkata demikian Long Sen Kun menyerbu ke depan Tubuhnya lenyap Ketua Hun Tiong Hau Mu membentak garang dan lepaskan sekaligus pukulan ilmu jari ke ulang hijau dengan kedua belah tangannya Sepuluh larik sinar hijau menyambar ke arah tubuh Long Sen Kun Justru di saat itu pula terlihat satu cahaya merah menebas dan punahlah serangan ketua Hun Tiong Hau Mu Juga pada detik yang bersamaan terdengar pekik seng ketua dan gelak berderai pendekar pedang akhirat Nah sekarang semua orang bisa melihat tampangmu yang asli Selama ini kau telah menipu dirimu sendiri dan orang lain Memandang pada ketua Hun Tiong Hau Mu itu, baik wira maupun lima murid-muridnya bukan kepalang terkejut mereka Wajah gadis jelita yang selama ini mereka lihat ternyata hanyalah sebuah topeng tipis belaka yang barusan telah direnutkan oleh pendekar pedang akhirat Long Sen Kun Kini wajah seng ketua yang asli hanyalah wajah pot cekung penuh kerut dari seorang nenek-nenek yang berusia sekitar 80 tahun Long Sen Kun masih terus mengumbar tertawanya sambil melintangkan pedang merah tipis di depan dada Siok Eng, kau juga punya pedang seperti yang ku pegang ini Lekas keluarkan dan aku beri kau kesempatan untuk memelah diri Koko, tiba-tiba membersih tucapan itu dari selah bibir ketua Hun Tiong Hau Mu Sepasang matanya berkaca-kaca dan perlahan-lahan dia berlutut di hadapan Long Sen Kun Sesaat hati kakek ini jadi tergetar juga Namun cepat dia mendongak, menguatkan hatinya dan membentak Ini bukan panggung sandiwara, Siok Eng Kalau kau tak mau ku beri kesempatan untuk memelah diri Kau bakal lebih menyesal sampai ke pintu gerbang kematianmu yang terkutuk Jangan mengemis cinta dan belas kasehan terhadapku Apa kau tidak punya malu? Ucapan itu membuat wajah Siok Eng alias ketua Hun Tiong Hau Mu menjadi gelap Tiba-tiba dia melompat berdiri Dari balik pakaian sutera merahnya nenek ini cabut sebilah pedang merah Yang bentuknya persis sama dengan pedang yang digenggam oleh Long Sen Kun Bagus, kau telah menentukan kematianmu secara lebih menyenangkan Tua bangka keparat Jangan terlalu tak kabur Kepalamu akan menggelinding lebih dulu teriak Siok Eng marah Dia menerkam ke depan Pedangnya bersuit Segulung sinar merah menebas ganas ke arah Long Sen Kun dalam jurus yang dinamakan Hun Tiong Hau Mu Aan San atau Awan Melintang Memutus Bukit Ini merupakan satu jurus dari ilmu pedang naga kencana yang dimiliki oleh Siok Eng Kehebatannya luar biasa Namun di mati si tua bangka Long Sen Kun itu bukan apa-apa Dia segera sambut dengan jurus ilmu pedangnya yang sejak 20 tahun silam telah mengegerkan dunia Kang Ho Gi Tiongkok Yakni jurus pertama dari ilmu pedang akhirat yang bernama tiba-tiba muncul merlangi Cip Hian Je Hong Wiro yang saat itu tegak sambil memegang kapak naga geni 212 untuk menjaga segala kemungkinan jadi geleng-geleng kepala Dia telah diberi pelajaran jurus ilmu pedang itu oleh Long Sen Kun dan bahkan telah pernah mencobanya sendiri menghadapi musuh-musuh tangguh Tapi jurus tiba-tiba muncul pelangi yang dimainkan si kakek boleh dikatakan hampir 6 kali lebih hebat dari yang dikuasainya Mau tak mau pendekar ini jadi leletkan lidah saking kagum Siok Eng sudah tahu kehebatan ilmu pedang orang yang pernah menjadi kekasihnya Tetapi kemudian dikhianatinya itu bahkan dipenjarakannya di liang batu Adalah tak bisa dipercayai olehnya kalau setelah 3 tahun mendekam dalam penjara batu Tau-tau ilmu pedang si kakek ini semakin dasyat Karenanya dalam jurus kedua Siok Eng segera lancarkan serangan dengan gerakan yang dinamakan Hek Hau Wat Sim Atau Harimau Hitam mengorek hati yang kemudian disusul dengan gerakan ganas bernama Sin Leong Pok Cui Atau Naga Sakti menyambar air Pendekar pedang akhirat tetap tenang-tenang saja dan dengan satu gerakan yang sebat Setelah mengelakkan kedua serangan itu dia mainkan jurus kelima dari ilmu pedangnya yang disebut Tiang Hang Kuan Jit atau Pelangi Menutup Matahari Terang Pedang merah di tangan Siok Eng terlepas mental dan sebelum senjata ini jatuh ke lantai Ujung pedang di tangan Long Sen Kun telah menusuk dada Siok Eng Tembus sampai ke punggung ketua komplotan Hun Tiong Hau Mo ini cuma keluarkan seruan pendek dan mati dengan mati membeliak Long Sen Kun tarik pedangnya dan tubuh Siok Eng lantas roboh ke lantai Orang tua itu menarik nafas dalam Membungkuk mengambil pedang Siok Eng lalu memandang pada Wiro dan gadis-gadis yang ada di situ Sekali lagi dia menarik nafas dalam lalu berkata Ini satu pelajaran bagi kalian Ada kalanya cinta itu harus dikorbankan untuk suatu kebenaran Mudah-mudahan kalian tidak mengalami nasib sepahit Diriku ini habis berkata begitu pendekar pedang akhirat Long Sen Kun balikan tubuh Loh Chiam Pual, tunggu dulu, Wiro cepat memanggil Ah, budak kau masih seperti dulu saja Selalu banyak cerwet Sudah, kau atur saja nona-nona manis itu Aku percaya kau akan bakal bisa membawa mereka ke jalan yang benar Keluar dari neraka dunia di puncak Hun Tiong San Si muka jerangkong itu tersenyum kedipkan matanya pada Wiro dan berkelebat pergi Pendekar kapak maut 212 daleng-geleng kepala dan garuk-garuk rambutnya Ah, benar-benar di luar langit masih ada langit lagi Katanya dalam hati dan seenaknya tangan kirinya kemudian sudah melingkar di pinggang si putih Koan-koan T-A-M-A-T Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!